Halo! Berjumpa lagi di Dunia Novel kali ini kita akan melanjutkan novel Asura God of War. Selamat mendengarkan! Bab 81 Kuil Esensi Xiaohan teriaksin juga bersemangat. Segera setelah beberapa langkah cepat, dia bergegas ke tubuh Li Xiaohan, meraih tubuh lembut Li Xiaohan ke dalam pelukannya, lalu berputar dengan penuh semangat. Dan Li Xiaohan juga terlihat seperti burung kecil yang menempel pada orang lain, memeluk Xingjue dengan erat, dan di bawah rotasi Xingjue, dia seperti kupu-kupu yang berterbangan, sangat cantik. Kakak Xingjue, apakah kamu sudah menembus wuzun? Li Xiaohan bersandar di bahu Xingjue di puncak gunung Fuyun dan berkata sambil tersenyum. En! Xiaohan, apakah kamu sudah mundur selama setahun? Apakah kamu sudah menembus level Marshal God? Xingjue juga menoleh dan berkata kepada Li Xiaohan. Karena pada saat ini Xingjue tidak dapat melihat kekuatan Li Xiaohan dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, Xingjue menduga bahwa Li Xiaohan seharusnya telah mencapai tingkat Marshal God. Tidak, tidak semudah itu, kata Li Xiaohan sambil tersenyum tipis. Oh, lalu mengapa kamu tidak membuat terobosan dalam satu gerakan? Tanya Xingjue sedikit bingung. Berbicara secara logis, Li Xiaohan mundur untuk menerobos ke level Valkiri karena dia tidak menerobos. Mengapa dia meninggalkan ujian? HEM, AKU MERINDUKANMU Li Xiaohan cemberut dan berkata pada Xingjue. Segera setelah itu, dia menampar lengan Xingjue dengan tangan putih kecilnya, memelintirnya dengan keras, dan Xingjue berteriak. AH! Meskipun jepitan Xingjue oleh Li Xiaohan cukup tragis, kata-kata Li Xiaohan, AKU MERINDUKANMU, membuat Xingjue bahagia. Kakak Xingjue, sebenarnya, kali ini aku dipercaya untuk meninggalkan Bea Cukai. Tiba-tiba Li Xiaohan berdiri, dengan tangan kecilnya di belakang, dan berkata kepada Xingjue sambil tersenyum. Apa? Xingjue berkata dengan ekspresi heran. Hei, ikut aku. Melihat kebingungan Xingjue tentang situasinya, Li Xiaohan tersenyum menyentuh, lalu meraih tangan Xingjue, menyeret Xingjue ke puncak gunung Fuyun. Dengan kekuatan keduanya saat ini, mereka berlari jauh-jauh, dan segera sampai di puncak-puncak tongtian melihat puncak tongtian yang terlihat seperti tangga ke langit. Xingjue juga sedikit terkejut, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, puncak ini seperti apa di atas. Di atas puncak adalah istana tertinggi, istana Yufeng, dari pavilion Yufeng. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di samping Xingjue tanpa suara, dan yang ini, ini adalah tetua kedua dari pavilion utama, tetua Ji Shui. Junior, lihat penatua Shui. Melihat bahwa itu adalah penatua Ji Shui, Xingjue membungkup dan menangkupkan tinjunya, dan buru-buru berkata dengan hormat. Lagi pula, ini adalah pavilion Yufeng, penatua kedua dari pavilion utama. Apalagi, dia juga master Li Xiaohan, jadi dia tidak berani mengabaikan Xingjue ini sedikitpun. Murid, lihat guru. Li Xiaohan juga terlihat seperti belajar Xingjue, dengan senyum nakal di wajahnya. Teman, lupakan tentang menjadi seorang guru, dan biarkan orang tua itu menunggu di sini begitu lama. Setelah melihat senyum lucu Li Xiaohan, penatua Ji Shui memutar matanya, lalu berkata sambil tersenyum. Mendengar penatua Ji Shui setelah mengatakan itu. Xingjue juga mengerti, mungkin kata-kata Xiaohan dipercayakan untuk merujuk pada penatua Ji Shui ini. Xingjue, kali ini kamu memenangkan juara pertama dalam kompetisi berburu untuk pavilion Yufengku, tapi itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Setelah musyawarah, saya berencana untuk menghadiahi Anda dengan salinan seni bela diri Zhengi, penatua Ji Shui berkata kepada Xingjue sambil tersenyum. Seni bela diri Zhengi Setelah mendengar kata ini, Xingjue langsung menjadi bersemangat. Kartu trufnya saat ini, Pedang Jiwa Zhan, adalah seni bela diri pavilion Yufeng, jadi Xingjue sangat peka terhadap kata ini. Tidak salah, keterampilan bela diri ini disebut Yufeng Shu, itu adalah keterampilan bela diri tingkat tertinggi di pavilion Yufengsaya, keterampilan bela diri tingkat tinggi di tingkat dasar. Melihat penampilan bersemangat Xingjue, penatua Ji Shui berkata sambil tersenyum lagi. Seperti yang diharapkan seperti biasa, Xingjue benar. Benar diasah, dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Melihat wajah penuh harap Xingjue, Elder Ji Shui tersenyum sedikit, dan berkata lagi, teknik Yufeng ini pada awalnya dibuat oleh Master Pavilion pertama pavilion Yufengsaya. Ini adalah semacam keterampilan bela diri fisik. Seperti embusan angin, halus dan tidak terlihat, dan ketika dikembangkan untuk sukses besar, itu akan dapat membebaskan diri dari belenggu bumi dan berjalan di udara. Berbicara tentang ini, penatua Ji Shui melambaikan jubah lengannya, dan mantra yang terjerat dengan embusan angin itu muncul begitu saja. Singkirkan belenggu bumi dan berjalanlah di udara. Mendengar kata-kata penatua Ji Shui, Xingjue terkejut. Berjalan di udara dikatakan sebagai sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Raja Perang Legendaris, dan teknik pengendalian angin ini memiliki kemampuan seperti itu bagaimana mungkin Xingjue tidak terkejut. Lalu, melihat penampilan Xingjue yang bersemangat, penatua Ji Shui berkata sambil tersenyum, dan dengan lambayan lengan bajunya, mantera itu menempel di dahi Xingjue, dan kemudian sejumlah besar metode kultifasi membanjiri otak Xingjue dengan sangat cepat. Tengah kecepatan tinggi. Terima kasih, tetua Ji Shui. Setelah semua metode pelatihan teknik pengendalian angin diperkenalkan ke kepala Xingjue, Xingjue berkata kepada tetua Ji Shui dengan hormat. Hei, penatua Ji Shui tersenyum sedikit, dan singkirkan mantra-nya. Uh, ada apa dengan Xiaohan? Setelah berterima kasih kepada penatua Ji Shui, Xingjue buru-buru menatap Li Xiaohan, berpikir bahwa Li Xiaohan akan senang untuk itu, tetapi dia menemukan bahwa Li Xiaohan sedang cembrut saat ini dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Wajahnya bersedia terlihat. Kakak Xingjue, kamu telah dibodohi. Melihat Xingjue bertanya pada dirinya sendiri, Li Xiaohan berkata dengan bibir melengkung. Dan Xingjue bingung dan bingung dengan apa yang dikatakan Li Xiaohan. Saudara Xingjue, teknik pengendalian angin ini sangat sulit untuk dipraktikan. Di pavilion Yufeng saat ini, ada banyak orang yang telah mempraktikannya, tetapi belum ada yang berhasil. Jian Xing tidak pernah mengerti apa maksudnya, Li Xiaohan menjelaskan. Sebenarnya, Li Xiaohan pernah berlatih teknik pengendalian angin ini sebelumnya, namun setelah belajar dengan giat, Li Xiaohan menemukan bahwa teknik pengendalian angin ini memang sangat sulit untuk dipraktikan, sehingga akhirnya ia menyerah. Ah, mendengar apa yang dikatakan Li Xiaohan, Xingjue tiba-tiba tersadar. Kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Elder Jishui. Uh, uhuk-uhuk. Kamu gadis, kata penatwa Jishui tak berdaya melihat Li Xiaohan menghadap Xingjue seperti ini. Oke, seni pengendali angin ini hanyalah hadiah. Xingjue, meskipun seni pengendali angin sulit untuk dikembangkan, bukan tidak mungkin untuk berlatih. Saya, tetua tertinggi dari pavilion pengendali angin, telah berhasil berlatih sebelumnya. Penatwa Jishui berkata perlahan kepada Xingjue, dan terlebih lagi, dia menatap Li Xiaohan saat berbicara. Huh, Li Xiaohan hanya tutup mulut dan mengabaikannya. Tapi untuk saat ini, hadiah ini mungkin lebih berguna untukmu. Melihat penampilan Li Xiaohan, tetua Jishui juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melambaikan jubah lengannya, dan mantra aneh muncul. Mantra ini sangat aneh. Tidak hanya mungil, tetapi juga berbentuk bintang, tetapi karakter yang berkedip di atasnya memberi tahu Xingjue bahwa ini memang mantra. Setelah Li Xiaohan melihat jimat ini, wajahnya yang tegas langsung menjadi sangat gembira, dan kemudian dia mengambil keterikatan itu dan berkata kepada penatwa Jishui, terima kasih, guru, karena jika demikian, maka saya akan mengambil saudara Xingjue. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban penatwa Jishui, dia meraih Xingjue dan mulai berlari menuruni gunung Fuyun. Melihat penampilan Li Xiaohan, penatwa Jishui menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi, lalu berkata dengan lantang kepada Li Xiaohan dan Xingjue yang sudah melarikan diri, tetaplah di lantai pertama, jangan pergi ke lantai dua. Dimengerti. Setelah itu, suara menyenangkan Li Xiaohan, seperti lonceng angin, juga perlahan melayang dari kejauhan. Kakak senior, penglihatanmu benar-benar ganas, menilai dari tampilannya sekarang. Jika Xingjue dan Xiaohan diberi perlakuan pelatihan yang sama, mungkin dia benar-benar tidak akan lebih buruk dari Xiaohan. Melihat ke arah di mana Xingjue dan Li Xiaohan menghilang, penatwa Jijue Xiaohan mengelus janggutnya yang panjang dan berkata sambil. Gunung Fuyun terbagi menjadi gunung depan dan gunung belakang, pavilion Yufeng dibangun di atas gunung depan, sedangkan gunung belakang lebih terjal, dengan tebing terjal dan air terjun berterbangan di mana-mana. Tapi itu juga terlihat sangat megah. Pada saat ini, di samping air terjun besar, seorang pria dan wanita yang berpegangan tangan berlari dengan cepat dan ini tentu saja adalah Xingjue dan Li Xiaohan. Xiaohan, apa-apaan itu? Setelah datang ke air terjun, Xingjue tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Melihat penampilan bahagia Li Xiaohan, dia juga menebak bahwa mantra itu pasti bagus. Kakak Xingjue, bagaimana menurutmu tentang pavilion pelatihan kabinet asing dan kabinet? Pada saat ini, Li Xiaohan tersenyum tipis dan berkata tanpa menjawab pertanyaan. Pavilion pelatihan kabinet dan kabinet luar? Yah, tidak buruk, ada apa? Xingjue menjawab dengan bingung. Saudara Xingjue, pavilion pelatihan kabinet dan kabinet luar terlalu lusuh dibandingkan dengan pavilion pelatihan pavilion utama. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Li Xiaohan menggelengkan kepalanya dan berkata, Uh! Xingjue sedikit terdiam oleh kata-kata Li Xiaohan, setidaknya ruang latihan di pavilion kultifasi, Xingjue masih terasa sangat aneh. Tetapi untuk pavilion kultifasi di pavilion utama, dia belum pernah melihat yang seperti ini. Tapi dengan kunci pesona ini, saudara Xingjue bisa berlatih denganku di pavilion kultifasi di pavilion utama. Melihat ekspresi Xingjue, Li Xiaohan tersenyum manis, mengulurkan tangan kecilnya, dan memindahkan mantra aneh yang dimasukkan ke dalam Xing tangan jue. Benarkah? Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue juga berkata dengan terkejut. Mampu berlatih di pavilion kultifasi di pavilion utama adalah sesuatu yang dinantikan oleh Xingjue. Namun sebagai perbandingan, bisa berlatih bersama dengan Li Xiaohan membuat Xingjue semakin bahagia. Kakak Xingjue, ikut aku. Tiba-tiba, Li Xiaohan melompat, berubah menjadi cahaya keemasan, dan melompat ke air terjun. Melihat Li Xiaohan benar-benar memasuki air terjun, Xingjue juga merasakan beberapa misteri, lalu tersenyum tipis, melangkah lebar, dan juga menyapu ke arah air terjun. Diiringi suara percikan, Xingjue melewati air terjun, dan ketika Xingjue membuka matanya, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Karena pada saat ini, di depan Xingjue, pusaran pesona besar tiba-tiba muncul. Pusaran pesona ini tingginya beberapa puluh kaki, seperti galaksi yang memenuhi langit, bersinar dengan bintang-bintang kecil, dan mengalir perlahan. Saudara Xingjue, ini adalah pavilion kultifasi dari pavilion utama, tetapi kami biasa menyebutnya kuil esensi. Setelah melihat Xingjue masuk, Li Xiaohan berjalan ke arah Xingjue dan berkata sambil tersenyum. Bab 82 Esensi Seni Beladiri Esensi Tanah Suci Xingjue berkata dengan bingung, dia tidak tahu mengapa pavilion siu-siu memiliki nama yang aneh. Saudara Xingjue tahu bahwa seni beladiri diperlukan untuk kultifasi, bukan? Karena peringkat yang berbeda, tingkat pemurnian seni beladiri juga akan berbeda. Misalnya, seorang seniman beladiri, bahkan. Jika dia telah berlatih teknik peringkat surgawi, kecepatan kultifasinya juga sama. Itu hanya akan lebih cepat dari orang biasa. Sepertinya Xing bingung oleh Jue, Li Xiaohan perlahan berkata kepada Xingjue. Dan setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue tiba-tiba menjadi tercerahkan, berpikir, tidak heran saya merasa bahwa setiap kali saya berlatih, saya menyerap banyak energi beladiri, tetapi pada akhirnya, saya kehilangan banyak energi. Ternyata itu saya belum menyempurnakannya secara menyeluruh. Pada saat ini, Xingjue juga memiliki kekaguman pada Li Xiaohan, gadis ini memang tidak sederhana. Tetapi saudara Xingjue mungkin tidak tahu bahwa energi seni beladiri akan membentuk tubuh yang kokoh setelah bertahun-tahun terakumulasi, dan energi seni beladiri yang kental disebut, esensi seni beladiri. Inti dari seni beladiri sama dengan energi seni beladiri. Inti dari seni beladiri mengandung energi yang lebih intens dan lebih mudah untuk disempurnakan, jadi inti dari seni beladiri ini dapat dianggap sebagai harta untuk kultifasi. Li Xiaohan berkata kepada Xingjue lagi. Jadi ada semacam itu hal di dunia. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue bahkan lebih terkejut, dia belum pernah mendengar tentang esensi seni beladiri sebelumnya. Mungkinkah ada esensi seni beladiri di sini? Tapi setelah terkejut, Xingjue juga bereaksi tiba-tiba, dan kemudian bertanya dengan penuh harap. Kakak Xingjue, kamu benar-benar pintar. Melihat reaksi Xingjue yang begitu cepat, Li Xiaohan pun tersenyum manis. Kakak Xingjue, tapi aku juga ingin mengingatkan Anda bahwa inti dari seni beladiri itu hidup. Meskipun kecerdasan spiritual mereka tidak tinggi, mereka dapat menggunakan energi seni beladiri untuk melancarkan serangan, dan kekuatan mereka sendiri berbeda-beda menurut levelnya, jadi ketika Anda memasuki ini kuil esensi nanti, Anda harus jangan ceroboh, Li Xiaohan mengingatkan lagi. Uh, luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue semakin terkejut. Oke, Saudara Xingjue, ayo masuk. Setelah menjelaskan semuanya kepada Xingjue, Li Xiaohan menyeret tangan Xingjue dan berjalan menuju pusaran pesona yang besar. Setelah mencapai pusaran penghalang, Li Xiaohan memutar pergelangan tangannya, dan kunci penghalang yang sama dengan tangan Xingjue muncul, dan kemudian dia menekan pusaran penghalang, dan dia tersedot masuk. Melihat hal tersebut, Xingjue juga meniru Li Xiaohan, memasukkan kunci pesonanya ke dalam pusaran pesona, dan dengan memasukkan kunci pesona, Xingjue hanya merasakan tubuhnya melayang, seolah-olah dia dibungkus oleh kekuatan yang kuat, saat tubuhnya dibebaskan, itu sudah ada di gua fantasi. Dinding batu gua ini berwarna biru tua, dan masih bersinar dengan sedikit cahaya, seperti permata yang cerah, terlihat sangat indah, dan di dalam gua, terdapat lorong-lorong berselang-seling di mana-mana, yang terlihat agak misterius. Sangat indah. Melihat semua yang ada di depannya, Xingjue berkata dengan takjub, Hei, saudara Xingjue, ini bukan batu permata biasa, ini adalah batu biru yang sangat langka, dan di atas batu biru ini, semuanya diberkahi dengan kekuatan yang kuat. Jadi mereka akan datang dari dunia luar menyerap semangat bela diri seni, dan dengan demikian memadatkan esensi seni bela diri di kuil ini. Ini adalah mahakarya generasi pertama pendiri pavilion Yufeng saya, dan dia adalah orang terkuat dalam sejarah pavilion Yufeng saya. Li Xiaohan datang ke Xingjue dan menjelaskan kepada Xingjue sambil tersenyum. Ah, luar biasa! Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue juga mulai merasakan kekaguman terhadap pendiri pavilion Yufeng. Untuk dapat menghasilkan hal yang ajaib, kekuatan senior itu benar-benar menakutkan. Kakak Xingjue, lihat, itulah inti dari seni bela diri. Pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba menunjuk ke Xingjue tidak jauh dari sana. Dan mengikuti arah jari Li Xiaohan, Xingjue juga menemukan bahwa tidak jauh dari sana, sebenarnya ada tubuh cahaya keemasan yang bersinar seperti kunang-kunang yang mengambang perlahan, tetapi volume tubuh cahaya ini lebih besar daripada kunang-kunang ada banyak, sebesar semangka, dan tampaknya ada semangat bela diri yang kuat mengalir perlahan dalam cahaya. Wind-de-fouring palm, Xingjue berteriak keras, dan cetakan telapak tangan dari cahaya terang meledak di Essence of Martial Arts. Pada saat yang sama, esensi seni bela diri tampaknya merasakan serangan Xingjue, dan secara tak terduga memancarkan semburan energi bela diri dari tubuhnya, memantulkannya ke telapak tangan cahaya. Hanya saja dibandingkan dengan wind-de-fouring palm, Xingjue, Dao Marshal Ki tampaknya terlalu lemah. Dengan, ledakan, yang teredam, itu dikalahkan oleh cetakan telapak tangan cahaya, dan kemudian cetakan telapak cahaya menghantam tempat itu dengan keras. Tubuh esensi seni bela diri Om, dan diiringi dengan suara mendengung, inti dari seni bela diri benar-benar hancur, dan kemudian seberkas cahaya seperti pil harta karun yang tertawa melayang keluar. Hanya saja tubuh sinar kecil ini sama sekali tidak berbahaya. Hei, melihat ini, Xingjue melompat dan meraih tubuh bercahaya yang melayang di udara secara langsung. Kakak Xingjue, ambil saja langsung, kata Li Xiaohan kepada Xingjue sambil tersenyum. Amu, di bawah pengingat Xiaohan, Xingjue juga menelannya dalam satu tegukan, dan setelah menelan tubuh bercahaya, Xingjue merasa bahwa energi bela diri yang sangat kuat mulai menyebar di dalam tubuh, dan dengan cepat disempurnakan menjadi setelah kehilangan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Xingjue benar-benar merasa bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat sedikit. Ini benar-benar hal yang bagus. Setelah mengambil esensi seni bela diri, kata Xingjue penuh pujian. Saudara Xingjue, lantai pertama kuil ini penuh dengan esensi seni bela diri tingkat pertama, dan karena terlalu banyak orang yang ditangkap, relatif jarang. Anda dan saya harus pergi ke lantai dua untuk menangkapnya. Li Xiaohan berkata perlahan pada Xingjue, lalu dia menarik Xingjue dan berjalan di sepanjang lorong. Uh! Xingjue tampak sedikit terdiam tentang tindakan Xiaohan. Saya ingat bahwa penatua Jishui mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi ke lantai dua, dan Li Xiaohan juga bersumpah untuk setuju, tetapi pada saat ini. Hei! Memikirkan hal ini, Xingjue hanya menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Li Xiaohan benar-benar gadis nakal yang membuat orang khawatir. Setelah berjalan di sepanjang lorong untuk sementara waktu, Xingjue menemukan bahwa dua pria yang mengenakan jubah pavilion emas muncul di depannya, dan kekuatan kedua murid ini semuanya berada di level martial lord berpangkat tinggi. Jelas mereka juga master dari pavilion murid. Saudari Xiaohan lama tidak bertemu. Pada saat ini, kedua pria itu juga melihat Xingjue, dan salah satu dari mereka menyapa Li Xiaohan dengan senyum penuh perhatian. Tapi yang membuat Xingjue tidak bisa berkata apa-apa adalah Li Xiaohan mengabaikannya dan berjalan melewatinya seolah-olah dia adalah udara. Melihat ini, alis pria itu semakin berkerut, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Xingjue, dan berkata perlahan, saudara junior ini sepertinya bukan murid dari pavilion utama. Tetapi ketika Xingjue sekitar untuk menjawab, Li Xiaohan dia tiba-tiba berhenti berjalan, lalu berbalik perlahan, dan berkata dengan dingin kepadanya, Percaya atau tidak, jika kamu berbicara omong kosong, aku akan membiarkanmu beristirahat selama setahun. Ah! Dan ketika dia mendengar kata-kata Li Xiaohan, wajah murid itu semakin berkedut, lalu dia berbalik dengan cepat, dan dengan cepat berjalan ke arah Ling dengan murid lain dari pavilion utama. Melihat tindakan murid itu, Xingjue tampak sedikit tidak berdaya, sepertinya Li Xiaohan juga memiliki nama buruk di pavilion utama ini. Oke, Brother Xingjue, ayo pergi. Setelah kedua murid pergi, Li Xiaohan tiba-tiba berkata kepada Xingjue sambil tersenyum, dengan penampilan yang begitu lembut dan menyenangkan, dia benar-benar berbeda dari yang barusan. Sepanjang jalan, Xingjue dan Li Xiaohan bertemu dengan beberapa murid dari pavilion utama, dan seperti dua murid sebelumnya, kekuatan mereka umumnya berada di level master bela diri tingkat tinggi. Dan setelah melihat Li Xiaohan, dia tidak bisa tidak tertarik padanya, dan kemudian dia menatap Xingjue dengan terkejut, jelas pakaian ungu compang camping Xingjue tampak sedikit berbeda. Namun, mungkin karena Li Xiaohan, orang-orang di belakang ini tidak bertanya lagi. Dan setelah setengah jam perjalanan, Xingjue menemukan bahwa pusaran pesona besar muncul tidak jauh di depan, dan pada saat ini, ada tiga pria dan seorang wanita berdiri di depan gerbang pusaran. Dilihat dari penampilannya, ia juga harus bersiap memasuki lantai dua. Setelah saudari Xiaohan melihat Li Xiaohan, murid perempuan itu tersenyum dan menyapa Li Xiaohan. Sister Fang dan Li Xiaohan juga sedikit tersenyum, dan menjawab dengan sopan. Apakah ini saudara junior Xingjue? Pada saat ini Xingjue juga berjalan ke arah wanita itu, lalu berkata sambil tersenyum. Aku di sini, Xingjue juga berkata sambil tersenyum, berpikir dalam hatinya. Sepertinya dia memang mendapatkan reputasi yang cukup baik di pavilion utama ini, tidak heran penatua Ji Xiaohan mengingatkannya secara khusus saat itu. Junior Brother Xingjue, dia bisa memasuki esensia template. Sepertinya ini berkat hubungan junior sister Xiaohan. Pada saat ini, seorang murid laki-laki di belakangnya berkata dengan jahat kepada Xingjue, Kakak Zhao, apakah kamu berpartisipasi dalam kompetisi berburu yang diadakan oleh empat kekuatan besar tiga tahun lalu? Tetapi ketika Xingjue hendak berbicara, Li Xiaohan diam-diam menghentikannya, lalu berkata kepadanya sambil tersenyum. Tanpa diduga, saudari Xiaohan tahu tentang kejadian itu saat itu. Ngomong-ngomong, aku memenangkan 250 poin sendirian saat itu. Melihat Li Xiaohan begitu ramah padanya. Pria itu sangat cantik, dia mengambil kesempatan untuk mempublikasikan prestasinya di masa lalu, dan ketika beberapa murid mendengar apa yang dia katakan, mereka bahkan meliriknya dengan kagum. Ngomong-ngomong, apakah junior brother Xingjue memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu tahun ini? Melihat bahwa dia telah menarik perhatian, pria itu menjadi lebih bangga, dan kemudian tiba-tiba mengubah topik pembicaraan menjadi Xingjue, jelas ingin memberi Xingjue rasa malu. 250 poin? Apakah ini layak untuk dipamerkan? Tetapi pada saat ini, sikap Li Xiaohan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan lantang, kompetisi berburu tahun ini, saudaraku Xingjue sendiri memenangkan 900 poin. Poin? Menangkan tempat pertama dalam sejarah untuk pavilion Yufeng. Dan ketika mereka mendengar kata-kata Li Xiaohan, murid-murid itu bahkan lebih terkejut, seolah-olah mereka disambar petir, nomor satu? Selama ratusan tahun, pavilion Yufeng tidak pernah memenangkan tempat pertama, dan sekarang telah dilakukan oleh Xingjue? Selama mereka memikirkan hal ini, mereka akan merasa luar biasa. Jadi kakak laki-lakiku Xingjue memenangkan hadiah dari pavilion utama. Dia tidak hanya mendapatkan buku seni bela diri di pavilion, tetapi dia juga diizinkan masuk ke sini untuk berlatih. Siapa di antara kalian yang menikmati perlakuan seperti ini? Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Li Xiaohan, dengan sengaja menaikkan nada suara membuat beberapa murid di dekatnya mendengarnya dengan jelas, dan kemudian menatap Xingjue dengan tidak percaya. Terutama murid laki-laki itu, ekspresinya saat ini sangat mengasyikan, seolah menginjak kotoran. Xiaohan, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang orang seperti ini, ayo masuk dan berlatih. Pada saat ini, Xingjue mendatangi Li Xiaohan dan berkata sambil tersenyum. Segera, di bawah pengawasan semua orang, dia mengambil tangan batu gyok Li Xiaohan dan berjalan menuju lantai dua. Dan Li Xiaohan tampak lebih mungil, dengan patuh mengikuti di belakang Xingjue, lalu berjalan ke penghalang pusaran. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Xiaohan, yang seperti orang suci di pavilion utama dan selalu bersikap dingin terhadap murid laki-laki, memiliki sisi yang begitu lembut. Bagi murid laki-laki itu saat ini, itu adalah pukulan besar. Bab 83 Kekuatan Li Xiaohan Setelah dibungkus oleh kekuatan hisap yang kuat, tubuh mereka tiba-tiba menjadi rileks, dan Xingjue serta Xingjue memasuki lantai dua kuil esenje. Ong Tetapi baru saja memasuki lantai dua, sebelum Xingjue sempat mengamati lingkungan sekitarnya, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arahnya. Mendongak, dia melihat energi bela diri tirani mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Bang Xingjue mengangkat tangannya dan meledakan telapak tangan pemakan jiwa yang menyebarkan energi bela diri tirani. Pada saat ini, Xingjue juga menemukan bahwa objek yang menyerang sebenarnya adalah esensi seni bela diri, tetapi ukuran esensi seni bela diri ini lebih dari dua kali ukuran lantai pertama. Tingkat kedua, esensi seni bela diri. Om Oom Saat ini, cahaya dari tubuh, esensi seni bela diri, tiba-tiba menyala. Dua roh bela diri lainnya bergegas menuju Xingjue. Melihat ini, Xingjue merentangkan kakinya, berjongkok dalam posisi kuda, dengan tangan rata, menghadap ke arah asal roh bela diri. Beberapa telapak tangan diledakkan dengan kecepatan ekstrim. Bass, 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 bass. Xingjue benar-benar mengirimkan lebih dari selusin telapak tangan pemakan angin dalam satu tarikan napas, dan lebih dari selusin cetakan telapak tangan dari cahaya terang dikeluarkan pada saat yang sama, seperti ahujan meteor menembus langit, menghadap seni bela diri inti meledak, momentum semacam ini tidak lemah. Bang, 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 bang. Tapi ketika selusin telapak tangan cahaya berada beberapa meter dari esensi seni bela diri, semuanya meledak tiba-tiba, dan mereka benar-benar terhalang olehnya. Hem. Melihat ini, Xingjue mengeluarkan dengusan dingin. Dia sudah menduga bahwa Wind Devouring Palm tidak dapat menimbulkan ancaman bagi esensi bela diri ini, dan selusin Wind Devouring Palms baru saja membuktikan ide Xingjue. Tapi, Xingjue sudah siap. Pada saat ini, di antara tangan Xingjue, bola api yang mengandung energi menakutkan telah memadat menjadi bentuk. Itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan percikan terbang bersamanya selama rotasi. Dengan teriakan nyaring, Bom Yanlong! Bola api itu langsung berubah menjadi naga api yang tebal, dengan raungan dan percikan api di seluruh langit, ia melesat menuju esensi seni bela diri. Boom! Naga api mengenai target dan meledak dalam sekejap. Api besar dikelilingi oleh panas yang membakar dan menyebar dengan cepat. Pada saat ini, dinding batu biru tua juga diterangi menjadi warna merah menyala. Tidak mungkin. Tapi setelah lautan api meredah, murid Xingjue melebar dengan sia-sia, karena pada saat ini, esensi seni bela diri, aman dan sehat, dan peluru naga api Xingjue baru saja berisi serangan jiwa bahkan jika itu adalah huzun berpangkat tinggi, jika terkena secara tidak sengaja, itu akan menyebabkan luka serius. Dan esensi seni bela diri ini benar-benar dapat menyelesaikannya, mungkinkah esensi seni bela diri ini telah mencapai kekuatan seorang seniman bela diri tingkat tinggi? Saudara Xingjue, esensi seni bela diri, tingkat kedua lebih dari 10 kali lebih kuat daripada esensi seni bela diri, tingkat pertama, dan kekuatannya bahkan lebih dekat ke tingkat huzun tingkat tinggi, jadi jangan ceroboh. Pada saat ini, Li Xiaohan datang ke Xingjue. Berdiri di samping jue, dia menjelaskan sambil tersenyum. Dalam hal ini, aku tidak bisa menahan diri. Setelah pengingat Li Xiaohan, Xingjue tersenyum tipis, lalu hembusan angin menjerat tubuh Xingjue dengan kecepatan tinggi seperti naga raksasa yang menaiki gunung. Memegang tangan kanannya, pedang zanpua hitam pekat terbentuk di tangan Xingjue dengan kecepatan sangat tinggi, dan pada saat yang sama, kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh pedang. Bang! Tiba-tiba terdengar suara teredam, dan tubuh Xingjue seperti anak panah yang terbang dari tali, mengarah ke esensi seni bela diri, ia terbang dengan kecepatan tinggi. Hum! 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 Pada saat yang sama, beberapa ki bela diri tirani menyembur keluar dari tubuh esensi bela diri, seperti batu yang jatuh dari langit, dan menabrak Xingjue. Namun, Xingjue sedikit tersenyum pada ki bela diri tirani itu, dan kemudian sosoknya berakselerasi dengan sia-sia, seperti bintang jatuh yang terbang di langit, dan melewati beberapa ki bela diri tirani dengan kecepatan ekstrim. Kakak Xingjue, Kamu benar-benar mahir dalam menggunakan berbagai seni bela diri. Melihat sosok Xingjue yang kuat, dia mengayunkan seni bela diri dengan kecepatan tinggi tanpa terpengaruh sama sekali, Lisia Ohan juga menunjukkan kekaguman di wajahnya. Pada saat ini, pedang jiwas Han. Xingjue telah melewati blokade yang dibentuk oleh beberapa ki bela diri, dan bergegas ke depan esensi seni bela diri. Begitu sosoknya vertikal, dia melompat ke atas, esensi seni bela diri, seperti naga yang keluar dari air, dan dengan lambayan tangan kanannya yang kuat, pedang Zanpol ditinggalkan dengan bayangan gelap. Esensi seni bela diri, dia menebas dengan keras. Bang! Di bawah serangan kuat Zanpol Jian, esensi seni bela diri akhirnya tidak memiliki perlawanan pada saat ini, dan meledak dengan suara teredam, dan pada saat yang sama tubuh cahaya yang sangat padat juga muncul. Dengan lambayan tangan kiri Xingjue, dia langsung meraihnya ke tangannya dan melemparkannya ke mulutnya tanpa memikirkannya. Pada saat yang sama, Xingjue merasa sejumlah besar energi bela diri mulai menyebar dengan cepat di tubuhnya. Dan terus disempurnakan, pada saat ini, Xingjue bahkan merasa itu cukup untuk menyamai efek dari 10 hari penebusan dosa. Wow, esensi seni bela diri, tingkat kedua ini benar-benar suplemen yang hebat. Jika Anda mengambil beberapa dan memberikannya kepada Sian dan Xiaosan, kedua anak laki-laki itu tidak akan dapat segera menembus Wuzong tingkat tinggi. Setelah merasakan manfaat dari esensi seni bela diri, Xingjue memikirkan 4S dan Xiaosan, sehingga terlihat bahwa Xingjue sangat peduli pada saudaranya. Saudara Xingjue, Esensi seni bela diri akan menghilang dalam sekejap begitu Anda meninggalkan kuil esensi ini. Kalau tidak, saya akan mengirimkannya kepada Anda sejak lama, untuk menyelamatkan Anda dari latihan yang begitu keras. Li Xiaohan datang ke Xingjue, tersenyum mengatakan penghakiman. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue tiba-tiba tersadar. Dengan kepribadian Li Xiaohan, jika dia bisa mengeluarkan esensi seni bela diri, dia memang akan mengirimkannya ke dirinya sendiri. Saudara Xingjue, jika Anda berlatih di sini selama sekitar 2 bulan, tidak akan sulit bagi Anda untuk menerobos ke guru bela diri tingkat menengah dengan bakat Anda. Li Xiaohan Berjalan ke arah Xingjue, membuka tangan kecilnya, dan memeluk Xingjue Xiaohan Niao bersandar di pundaknya, dan setiap kali dia berpikir bahwa kekuatan Xingjue dapat tumbuh dengan cepat, dia akan tersenyum-tersanjung, dan dia sedikit lebih bahagia daripada ketika kekuatannya sendiri tumbuh. Hei! Dan Xingjue menyeringai, dengan kecantikan yang menemaninya, apalagi tinggal di sini selama 2 bulan, bahkan jika dia tinggal di sini seumur hidup, Xingjue akan bersedia. Setelah wuzun, sangat sulit untuk meningkatkan setiap level. Ini tidak hanya membutuhkan kerja keras siang dan malam, tetapi juga membutuhkan bakat luar biasa dan kemampuan pemahaman yang jauh melebihi orang biasa. Jika tidak, bahkan jika Anda berlatih seumur hidup, Anda tidak akan pernah berpikir tentang itu ambil setengah langkah lagi. Adapun tantangan untuk guru bela diri tingkat menengah, Xingjue merasa bahwa bahkan dengan bakatnya sendiri dan keterampilan seni pemakan jiwa yang kuat, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 tahun. Tapi di sini, dengan alasan mengambil esensi bela diri dalam jumlah besar setiap hari, sangat mungkin untuk menembus master bela diri perantara dalam waktu 2 bulan. Jika Anda tinggal di sini selama setahun, bahkan martial law tingkat tinggi, Xingjue pasti akan memukulnya. Pada saat ini, Xingjue akhirnya mengerti mengapa kultifasi Li Xiaohan bisa begitu cepat. Di bawah kondisi superior seperti itu, ditambah dengan dia itu sulit untuk tidak memikirkan bakat luar biasa. Kakak Xingjue, ayo pergi. Setelah beristirahat di bahu Xingjue sebentar, Li Xiaohan tiba-tiba tersenyum pada Xingjue, lalu keduanya berjalan menuju kedalaman lantai 2 dengan penuh semangat. Muncul, tidak jauh, di depan Xingjue, di lorong yang relatif luas, dua esensi seni bela diri tingkat kedua muncul. Bersenandung Diiringi dengan suara yang tajam, Xingjue memegang erat-erat zanporjian gelap di tangannya, lalu dia melompat, berubah menjadi garis putih dan melesat ke arah dua roh bela diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan pelajaran barusan, Xingjue tidak berani ceroboh tentang esensi dari seni bela diri tingkat kedua ini, apalagi kali ini dua tau muncul. Pada saat ini, dua esensi seni bela diri juga menemukan keberadaan Xingjue, dan beberapa ki bela diri yang kuat terjalin satu sama lain. Sekilas, itu tampak seperti emas awan gelap seperti menekan Xingjue. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, kecepatan Xingjue masih tanpa hambatan, seperti monyet roh yang kuat, melewati aura bela diri yang padat dengan kecepatan ekstrim. Bang, Bang. Disertai dengan suara teredam dari kedua tubuh, dua esensi seni bela diri terkubur di bawah pedang zanpuo Xingjue, dan dua sinar terang juga perlahan muncul. Bas, bas. Tapi ketika Xingjue hendak memasukkan dua sinar cahaya ke dalam tasnya, suara memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di depannya. Melihat ke arah suara, Xingjue bahkan lebih heran lagi menemukan itu di depan tentang dia tidak jauh darinya, area besar dengan semangat bela diri yang sangat kuat, seperti gelombang besar yang membubung ke langit, sangat mendesak ke arah Xingjue. Menghadapi semangat bela diri yang kejam, Xingjue tahu bahwa dia tidak bisa menghadapinya sama sekali. Angin dan awan. Pada saat kritis ini, suara renyah Li Xiaohan tiba-tiba terdengar dari belakang Xingjue. Pada saat yang sama, beberapa tornado dengan ketinggian sepuluh kaki, disertai dengan semburan suara angin yang menusuk telinga, terus menyapu ke arah bentangan besar aura bela diri, yang sebenarnya tidak lebih lemah dari bentangan aura bela diri yang luar biasa. Boom! Keduanya saling berhadapan, tidak hanya membuat ledakan yang menusuk telinga, tetapi juga memicu riak energi yang sangat kuat. Melihat riak energi yang menyebar dengan cepat, bahkan Xingjue merasa sedikit licik, lalu memutar tubuhnya sedikit, siap untuk menghindar. Cahaya bintang di seluruh langit. Tapi pada saat ini, tangan diok putih tiba-tiba terulur di depan Xingjue. Pada saat yang sama, sebongkah besar cahaya bintang mulai memercik dari telapak tangannya, dan akhirnya membentuk langit berbintang. Menyebar penutup pertahanan. Sangat indah. Melihat cahaya bintang di depannya, Xingjue juga menjadi sedikit mabuk, karena sangat indah. Guming. Riak energi tirani menghantam penutup pertahanan dengan keras, tetapi penutup pertahanan tidak-tidak terlalu terpengaruh, hanya sedikit gemetar, dan kemudian sepotong besar cahaya bintang melayang turun. Xingjue melihat ke samping di sepanjang cahaya bintang, dan melihat bahwa Li Xiaohan sedang berdiri di sampingnya saat ini, dan cahaya bintang yang melayang turun dari Li Xiaohan murni dan cantik mengambang di wajahnya, dia seperti peri yang berjalan di langit berbintang, begitu cantik dan halus. Sangat kuat. Tetapi melihat Li Xiaohan yang secantik peri, pada saat ini dalam penentuan hukuman, ide ini muncul, yaitu, sangat kuat. Awan angin dan sisa, yang menakutkan sebelumnya dan, cahaya bintang, yang sangat defensif jelas merupakan seni bela diri tingkat tinggi, dan semakin maju keterampilan bela diri, semakin sulit untuk dilakukan. Tapi Li Xiaohan dapat menggunakan kedua seni bela diri ini dengan mahir dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan betapa kuatnya Li Xiaohan. Pada saat ini, Sing Jue akhirnya melihat kekuatan murid jenius pertama pavilion Yufeng ini, Li Xiaohan, dalam seratus tahun. Kakak Sing Jue, lihat. Pada saat ini, Li Xiaohan menunjuk ke depan dan berkata kepada Sing Jue. Dan Sing Jue bahkan lebih terkejut ketika dia melihatnya, karena pada saat ini di depannya, sebenarnya ada sepuluh penuh, esensi seni bela diri, tingkat kedua. Tidak heran kamu bisa meluncurkan serangan tirani seperti itu. Ini setara dengan sepuluh master bela diri tingkat tinggi yang bergabung. Melihat sepuluh, esensi seni bela diri, tingkat kedua yang perlahan mengambang tidak jauh, Sing Jue juga merasakan sedikit rumit. Bab delapan puluh empat lantai ketiga. Kakak Sing Jue, sepuluh, esensi seni bela diri, kamu dan aku akan bertarung bersama untuk melihat siapa yang bisa menangkap lebih banyak. Pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba tersenyum pada Sing Jue, dan kemudian tubuhnya bergerak, berubah menjadi emas benang, di jarah menuju sepuluh, esensi seni bela diri. Melihat ini, Sing Jue buru-buru melemparkan, teknik angin badai, memegang, pedang jiwasan, di tangannya, dan segera mengikuti. Berdengung-berdengung. Jelas merasakan serangan Sing Jue dan Li Xiaohan, cahaya dari sepuluh, esensi seni bela diri, mulai menyusut dengan cepat, dan kemudian seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan panah di seluruh langit, menunjuk Sing Jue. Keduanya memutuskan untuk menembak dengan kasar. Namun, mungkin karena pukulan sebelumnya menghabiskan terlalu banyak energi, serangan kali ini jauh lebih lemah. Jadi pada saat ini, Sing Jue, dengan mengandalkan kekuatan ganda teknik angin gala dan teknik tubuh jiwa, masih dapat bergerak sangat cepat dalam aura bela diri yang padat ini. Namun meski begitu, Sing Jue masih belum bisa mengejar Li Xiaohan yang ada di depannya. Tapi yang paling membuat Sing Jue tidak bisa berkata apa-apa adalah Li Xiaohan tidak menggunakan keterampilan tubuh dan seni bela diri, tetapi sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghindar dan bergerak maju. Sulit membayangkan seberapa kuat Li Xiaohan jika dia menggunakan seni bela diri? Mungkin selusin, esensi seni bela diri, tidak dapat bertahan bahkan beberapa detik di tangannya. Bang, bang, bang! Pada saat ini, mereka berdua bergegas ke depan, esensi seni bela diri, dan Sing Jue tampaknya dapat menangani sepuluh, esensi seni bela diri, dengan mudah dengan mengandalkan pedang Zantwo di tangannya, dan Li Xiaohan bahkan lebih santai. Hanya dalam sekejap usaha, keduanya menguasai sepuluh cara, tingkat dua, esensi seni bela diri. Membunuh mereka semua. Kakak Sing Jue, berapa banyak yang telah kamu tangkap? Li Xiaohan berkata sambil tersenyum sambil mendekati Sing Jue dengan langkah persegi, memegang era tangan kecilnya. Empat cara. Dan Sing Jue perlahan merentangkan tangan kanannya, dan kemudian empat tubuh sinar yang mengandung aura bela diri yang kuat muncul. Hei, kalau begitu aku menang, saudara Sing Jue harus mendengarkanku mulai sekarang. Melihat ini, Li Xiaohan meraih tangan kiri Sing Jue, lalu memasukkan enam sinar cahaya di tangannya ke tangan Sing Jue. Eh, Xiaohan, bagaimana ini bisa berhasil? Melihat ini, Sing Jue berkata dengan heran, tidak peduli seberapa buruknya dia, dia tidak bisa menelan bagian Li Xiaohan, jadi Sing Jue tampak sedikit malu dengan langkah Li Xiaohan. Kakak Sing Jue, pada levelku, yang kurang dalam tubuh bukanlah semangat bela diri, tapi pemahaman, jadi ini tidak berguna bagiku, kakak Sing Jue, jangan sopan, terima saja dengan cepat. Setelah menyadari apa itu Sing Jue berpikir, Li Xiaohan buru-buru menjelaskan kepada Sing Jue sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Sing Jue masih ragu-ragu, tetapi di bawah desakan berulang Li Xiaohan, dia tidak punya pilihan selain menelan semua esensi seni bela diri seperti yang dia katakan. Kakak Sing Jue, esensi seni bela diri di lantai 2 akan meningkat saat kita masuk lebih dalam, ayo pergi ke sana. Setelah pengawas Sing Jue menelan semua esensi seni bela diri, Li Xiaohan tersenyum puas, lalu membawa Sing Jue ke yang lain sisi pergi lebih dalam. Dan setelah berjalan ke kedalaman lantai 2, Sing Jue bahkan lebih terkejut menemukan bahwa esensi seni bela diri di kedalaman ini bahkan lebih menakutkan. Sama seperti serangan gabungan yang kuat sebelumnya, itu sering terjadi, tapi untungnya dengan adanya Li Xiaohan, itu tidak pernah membahayakan mereka. Dan seiring berjalannya waktu, Sing Jue bahkan lebih heran menemukan bahwa hampir tidak ada murid lain yang melihat pavilion utama di lantai 2, dan dia baru mengetahuinya nanti dalam kata-kata Li Xiaohan. Ternyata, esensi seni bela diri, tingkat kedua ini tidak lagi berguna bagi para pejuang yang kuat, jadi para master sejati di pavilion utama. Saya sudah meremehkan datang ke sini untuk berlatih, dan sulit bagi murid seni bela diri tingkat tinggi untuk bertahan di sini, paling banyak beberapa murid akan masuk bersama. Namun, mereka hanya berjalan di sekitar pintu lantai 2, tidak berani masuk lebih dalam, dan Sing Jue dan yang lainnya berada di kedalaman lantai 2 saat ini, jadi tentu saja sulit untuk melihat murid-murid utama. Pavilion Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Sing Jue berpikir itu bagus, bisa tinggal bersama Li Xiaohan dengan tenang jelas merupakan hal yang baik untuk Sing Jue. Di saat-saat bahagia seperti itu, kecepatan berlalunya waktu dapat digemarkan sebagai sangat cepat, 2 bulan berlalu dengan cepat, dan dalam 2 bulan, kekuatan Sing Jue meningkat pesat. Pada akhirnya, pada akhirnya, ada perasaan bahwa dia akan menerobos ke martial law tingkat menengah, tetapi, esensi seni bela diri di lantai 2 hampir ditangkap oleh keduanya, dan karena kecepatan kondensasi yang terbatas, Sing Jue terjebak di wuzun tingkat menengah. Ini adalah saat kritis. Setelah 2 bulan, Sing Jue dan yang lainnya bisa dikatakan telah mengunjungi lantai 2. Bahkan tanpa Li Xiaohan yang memimpin, Sing Jue sekarang dapat dengan bebas berpindah-pindah melalui lorong-lorong yang saling silang tanpa tersesat. Tapi yang membuat Sing Jue sedikit bingung adalah dia telah tinggal di lantai 2 selama 2 bulan, tetapi dia belum pernah melihat pintu masuk ke lantai 3 lapisan, jika tidak, tidak mungkin tidak ada pintu masuk. Xiaohan, apakah kuil S&C ini hanya memiliki 2 lantai? Sing Jue dan Li Xiaohan duduk di atas sebongkah besar batu giyok biru, bersandar satu sama lain. Kakak Sing Jue, sebenarnya ada lantai 3 di kuil S&C ini. Melihat pertanyaan Sing Jue, Li Xiaohan menjawab sambil tersenyum. Oh! Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, mata Sing Jue tiba-tiba berbinar. Namun pintu masuk ke lantai 3 sangat misterius. Tidak ada lokasi tetap, tapi langsung dibuka di lantai 2. Ini akan dihidupkan sekali, tetapi kadang-kadang akan dihidupkan setiap 2 bulan sekali, dan kemungkinan yang terakhir sangat jarang, biasanya hanya akan dihidupkan setiap 2 tahun sekali. Tidak akan melebihi 1 jam. Jika Anda menemukan pintu masuk ke lantai 3, Anda tidak boleh masuk jauh setelah masuk, selama Anda menekan transformasi di pintu masuk. Jika tidak, selama pintu masuk ke lantai 3 ditutup, kamu hanya akan bisa keluar ketika dibuka lagi 2 tahun kemudian. Oh! Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Sing Jue tampak sedikit terdiam, dia ingin pergi ke lantai 3 untuk mencoba peruntungannya, tetapi saat ini dia benar-benar melepaskan ide ini sepenuhnya. Kakak Sing Jue, berapa banyak energi bela diri yang perlu kamu kumpulkan sebelum Tuan bela diri tingkat menengah itu? Li Xiaohan tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Sing Jue, seolah melihat apa yang ada di pikiran Sing Jue. Untuk, Essence of Martial Arts, tingkat kedua, dibutuhkan sekitar 200. Sing Jue menjawab sambil tersenyum, tetapi ada rasa tidak berdaya di wajahnya. 200 level 2, Essence of Martial Arts, jika dua bulan lalu, mereka berdua dapat dengan mudah menangkap mereka dalam dua hari, tetapi sekarang mereka cukup beruntung untuk menangkap 10 level 2, Essence of Martial Arts, dalam satu hari. Dan setelah melihat ekspresi tak berdaya Sing Jue, Li Xiaohan cemberut dan menjadi sedikit tertekan, dia bisa merasakan betapa bersemangatnya Sing Jue untuk menerobos ke tingkat master bela diri tingkat menengah. Berdengung. Pada saat ini, terdengar semburan suara aneh di ujung lorong, dan itu jelas bukan disebabkan oleh esensi seni bela diri. Kakak Sing Jue, ikut aku, tapi setelah mendengar suara ini, Li Xiaohan menjadi bersemangat dalam sekejap, lalu meraih Sing Jue dan berlari menuju lantai pertama lorong dengan kecepatan tinggi. Melihat penampilan bersemangat Li Xiaohan, Sing Jue juga memiliki perasaan, berpikir, mungkinkah lantai tiga dibuka saat ini. Dengan pikiran cemas, setelah berlari ke ujung lorong, ide Sing Jue dikonfirmasi. Di ujung lorong memang ada pintu masuk pesona. Namun, Sing Jue sedikit bingung dengan kenyataan bahwa pintu masuk di lantai tiga di depannya agak kecil dibandingkan dengan lantai pertama dan kedua, tingginya hanya sekitar sepuluh kaki, dan warnanya tidak biru gelap, tapi ungu tua. Kakak Sing Jue, ini adalah pintu masuk ke lantai tiga. Ini hanya akan dibuka selama satu jam. Pasti akan keluar. Pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat kepada Sing Jue, setelah menyelesaikan kata-kata ini, dia siap untuk berjalan menuju lantai tiga tanpa menunggu jawaban dari Sing Jue. Xiaohan, jangan pergi. Melihat ini, Sing Jue meraih tangan Li Xiaohan dan berkata dengan panik. Dia dengan jelas mendengar Li Xiaohan berbicara tentang betapa berbahayanya lantai tiga ini, jika kekuatan Wuzun masuk, dia pasti akan mati, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Li Xiaohan masuk. Kakak Sing Jue, jangan khawatirkan aku. Nyatanya, aku sudah menjadi dewa bela diri. Seolah melihat kekhawatiran Sing Jue, Li Xiaohan sedikit tersenyum. Kemudian dia menyebarkan tekanan kuat yang hanya dimiliki oleh dewa perang. Setelah pemaksaan, ini menyebar, tangan Sing Jue yang memegang Li Xiaohan dengan erat semakin terguncang. Li Xiaohan yang memaksa, Sing Jue dapat merasakan saat ini bahwa Li Xiaohan memang telah mencapai tingkat dewa bela diri, dan kekuatannya jauh lebih besar. Lebih kuat dari Xiaokian, yang juga seorang dewa bela diri pemula. Tunggu aku di sini, jika kamu berani masuk tanpa izin, aku akan mengabaikanmu di masa depan, aku berkata kamu bisa melakukannya. Li Xiaohan berbalik dan memberi Sing Jue senyum lebar, dan kemudian dia melangkah ke pintu masuk lantai tiga. Dia meninggalkan Sing Jue dengan ekspresi terganggu di wajahnya. Aku benar-benar merasakan niat baik Li Xiaohan. Setelah Li Xiaohan meninggalkan Bea Chukai, dia seharusnya mencapai tingkat Marshall God. Tapi mungkin karena perasaan Sing Jue, jadi dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak menerobos, agar Sing Jue bisa merasakan jarak antara keduanya Zumao tanpa stres. Tapi barusan, untuk membiarkan Sing Jue memasuki lantai tiga dengan tenang, dia harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Xiaohan tidak masuk akal baginya untuk datang ke sini untuk berlatih setelah mencapai tingkat Marshall God, itu hanya untuk membantuku. Hei, Sing Jue menghela nafas tak berdaya, lalu duduk di tanah agak kesepian. Saat ini, ada kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya, dia tergerak oleh apa yang telah dilakukan, Li Xiaohan, untuknya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri atas kelemahannya sendiri. Sing Jue tidak ingin dilindungi dari lubuk hatinya, yang dia inginkan adalah dipandang rendah oleh orang lain dan melindungi orang-orang di sekitarnya dengan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang dia telah dilindungi oleh Li Xiaohan, betapa memalukannya ini untuknya. Saya ingin memikirkannya, tetapi seiring berjalannya waktu, Sing Jue mulai cemas. Pintu masuk ke lantai tiga hanya dibuka selama satu jam, tetapi sekarang jam ini hampir tiba, dan Li Xiaohan masih belum keluar. Pada saat ini, Sing Jue dapat dikatakan sangat cemas, berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk penghalang. Tetapi karena peringatan Li Xiaohan sebelumnya, Sing Jue tidak berani masuk. Karena pemahamannya tentang Li Xiaohan, dia benar-benar takut Li Xiaohan akan berhenti begitu saja, abaikan dia. Bas-bas. Tapi saat Sing Jue kesulitan membuat keputusan, pintu masuk penghalang di lantai tiga tiba-tiba berubah. Dilihat dari penampilannya, pintu itu akan ditutup. Melihat ini, Sing Jue bahkan tidak memikirkannya, dia mengambil langkah besar dan siap untuk bergegas menuju pintu masuk penghalang dua tahun terakhir. Bab 85 Penghinaan Hari Ini Namun ketika Sing Jue hendak melangkah ke pintu masuk penghalang, sebuah tangan pucat tiba-tiba keluar dari pintu masuk penghalang, dan kemudian sosok Li Xiaohan juga muncul. Tetapi ketika Sing Jue melihat Li Xiaohan yang muncul di depannya, dia tidak hanya tidak memiliki sedikitpun kegembiraan di wajahnya, tetapi malah menjadi tegang seketika. Karena pada saat ini Li Xiaohan tidak hanya terlihat pucat, tetapi bahkan napasnya sangat lemah, dan ketika dia keluar dari pintu masuk pesona, sosoknya berkedip dan dia akan jatuh. Melihat ini, Sing Jue dengan cepat memeluk Li Xiaohan ke dalam pelukannya, dan memasukkan pil penyembuh ke dalam mulut Li Xiaohan. Kakak Sing Jue cepat ambil ini. Pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba berkata kepada Sing Jue dengan susah payah dengan suara bergetar. Pada saat yang sama, dia perlahan-lahan menyerahkan tangan kanannya yang terkepal ke Sing Jue. Setelah telapak tangan pucat terbuka, sinar yang sangat terang muncul, dan semangat bela diri yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari tingkat kedua, esensi seni bela diri. Xiaohan, kamu. Setelah melihat tubuh bercahaya yang muncul, Sing Jue berkata dengan hidung yang sakit, merasa sangat tertekan. Karena saat ini, Li Xiaohan masih memikirkannya. Kakak Sing Jue, cepat ambil, cepatlah. Li Xiaohan menggunakan tangan batu giyoknya yang gemetaran untuk memegang tubuh cahaya terang itu, dan perlahan memasukkannya ke dalam mulut Sing Jue. Dan di bawah desakan Li Xiaohan, Sing Jue tidak punya pilihan selain menelan tubuh bercahaya itu. Kakak Sing Jue, aku menyalahkan Xiaohan karena tidak kompeten. Jika aku bisa menangkap satu lagi, maka... Melihat Sing Jue menelan sinar itu tubuh setelah itu, senyum puas muncul di wajah pucat Li Xiaohan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, lengannya lemas dan dia pingsan. Xiaohan, Xiaohan, Xiaohan. Melihat ini, Li Xiaohan benar-benar pingsan, dan kepala Sing Jue langsung kosong, dan kemudian dia terus menelpon, dan setelah menelpon untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, Sing Jue memeluk tubuh Li Xiaohan yang kencang, dia mulai berlari ke arah luar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, di wajah Sing Jue yang selalu teguh, air mata panas mengalir dengan sangat cepat, dan dia terus berbisik, Xiaohan, jangan khawatir, Xiaohan, jangan khawatir. Pada saat ini, betapapun bodohnya Sing Jue, dia memahami beberapa alasan. Pasti setelah Li Xiaohan berhasil membunuh, Essence of Martial Arts, tingkat ketiga, dia memilih untuk terus berburu dan membunuh, Essence, tingkat ketiga. Seni bela diri untuk memungkinkan Sing Jue untuk langsung menembus ke tingkat wuzun tingkat menengah. Esensi seni bela diri dan terluka parah selama periode ini. Selama dia memikirkan hal ini, hati Sing Jue terasa seolah-olah 100 pisau tajam terus-menerus menusuk, menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, kecepatan dibawa ke tingkat ekstrim, dan di bawah kecepatan ekstrim ini, segera sampai di pintu masuk pesona di lantai pertama. Setelah Sing Jue melewati pintu masuk pesona, banyak murid dari pavilion utama sosok mereka juga muncul. Ketika semua orang melihat penampilan tergesa-gesa Sing Jue dan Li Xiaohan tidur di pelukannya, mereka bahkan lebih terkejut dan bingung. Berhenti, pada saat ini, di depan Sing Jue, beberapa murid laki-laki yang kekuatannya telah mencapai Marshall Venerables tingkat tinggi tiba-tiba memblokir jalan itu. Menilai dari penampilan itu, dia mungkin ingin meminta klarifikasi dari Sing Jue. Pergi, tapi saat ini langkah kaki Sing Jue tidak berhenti sama sekali, tapi meneriaki mereka dengan keras. Nak, kamu mencari kematian. Melihat bahwa Sing Jue benar-benar ingin menyerang ke depan, ketiga pria itu menyerang hampir bersamaan, tetapi mungkin karena Li Xiaohan di tangan mereka, mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri mereka, tapi menyerang Sing Jue dengan tangan kosong. Menghadapi serangan tiga Marshall Lord berpangkat tinggi, Sing Jue buru-buru menutup matanya, dan ketika Sing Jue membuka matanya lagi, kekuatan jiwa gelap yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, serangan ketiga murid itu datang dengan ledakan, dan mereka hanya bertabrakan dengan kekuatan jiwa Sing Jue yang melonjak, tetapi mereka diledakan dengan keras oleh kekuatan jiwa yang kuat, pukul sisi dinding batu. Dan Sing Jue tidak mempedulikan mereka, memanfaatkan kondisi jiwanya yang meledak, dia mempercepat kecepatan kakinya dengan sia-sia, seperti petir, dan menghilang di ujung lorong dalam beberapa kedipan. Luar biasa! Pada saat ini, murid perempuan yang menyapa Sing Jue sebelumnya berkata dengan wajah terkejut. Seorang murid kabinet dengan mudah merobohkan tiga murid kabinet utama bukankah tingkat kekuatan ini tidak kuat? Dan kecepatan yang ditunjukkan Sing Jue barusan mengejutkan semua murid. Disertai dengan suara keras, Sing Jue bergegas keluar dari air terjun besar seperti naga yang pergi ke laut, dan kemudian jatuh dengan mantap di sisi batu seperti seribu batu emas superior. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan batu yang sangat keras pun diinjak-injak menjadi retakan. Bang, tapi setelah jatuh ke batu besar, tubuh Sing Jue tidak berhenti sama sekali, melainkan terbang menuju arah pavilion Yufeng dengan kecepatan tinggi. Wu! Pada saat ini, kekuatan ledakan jiwa Sing Jue mulai memudar, dan pada saat yang sama, rasa sakit serangan balik juga melanda. Melihat ini, Sing Jue buru-buru mengeluarkan pil jengpen dan melemparkannya ke mulutnya, lalu taruh lagi jiwa meledak dan terus bergerak maju. Selama perjalanan ini, Sing Jue melakukan ledakan jiwa lainnya dengan dukungan dari dua pil nyeri jeng, tetapi setelah memasuki pavilion Yufeng, kekuatan ledakan jiwa terakhir juga mulai menghilang. Rasa sakit yang memilukan juga menyebar dari seluruh bagian tubuh, tetapi Sing Jue menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan berlari menuju pavilion utama tanpa henti. Karena pada saat ini, Sing Jue dapat sangat merasakan bahwa tubuh Xiaohan mulai menjadi semakin dingin, dan ini jelas merupakan pertanda buruk, jadi Sing Jue tidak berani menunda sama sekali, dan hanya ingin mengirim Xiaohan ke dalam kesunyian sebagai sesegera mungkin di tangan penatwa Shui, mungkin hanya dia yang bisa menyelamatkan Xiaohan saat ini. Berhenti! Setelah perjalanan yang sulit, Sing Jue akhirnya sampai di pintu masuk pavilion utama, namun dihentikan oleh murid-murid pavilion penegakan hukum yang menjaga pavilion utama. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah! Sing Jue berteriak pada murid-murid pavilion penegakan hukum yang menghalangi jalan di depan. Awalnya, para murid itu ingin memberi pelajaran pada Sing Jue yang sombong, tetapi ketika mereka menemukan Li Xiaohan di pelukannya, mereka gemetar, dan kemudian bergegas keluar, dan Sing Jue memasuki pavilion utama. Pavilion utama adalah tempat paling mewah di pavilion Yufeng, dan semua istananya sangat indah. Tetapi saat ini, Sing Jue sedang tidak ingin menghargai pemandangan yang indah, tetapi berlari menuju istana paling pusat. Dan terus berteriak, Tetua Jishui! Tetua Jishui! Faktanya, Sing Jue tidak tahu di mana Tetua Jishui saat ini, tetapi dia menduga bahwa Tetua Jishui pasti berada di pavilion utama, meskipun dia sedikit ceroboh. Tujuan, tetapi juga satu-satunya kesempatan. Dan perilaku Sing Jue menarik perhatian banyak murid kabinet utama. Ketika mereka menemukan jubah ungu Sing Jue, semua orang terkejut, berpikir bagaimana seorang murid kabinet bisa pergi ke kabinet utama. Di masa depan, mungkinkah mencari kematian? Namun ketika mereka menemukan, Ratu Li Xiaohan, dipelukan Sing Jue, mereka lebih terkejut lagi, terutama bagi beberapa murid laki-laki, mereka langsung lumpuh seperti disambar petir. Karena Li Xiaohan, yang seperti orang suci di hati mereka, sebenarnya dipeluk oleh seorang murid kabinet, bagaimana mereka bisa menerimanya? Tetapi pada saat ini, Sing Jue tidak memperhitungkan apa yang dipikirkan oleh murid-murid pavilion utama, dia hanya berlari membabi buta dan terus memanggil. Karena Li Xiaohan terlalu penting baginya. Bang, tapi pada saat ini, Sing Jue tiba-tiba merasakan sakit yang tajam datang dari punggungnya, kakinya terpleset, tubuhnya kehilangan pusat gravitasinya, dan jatuh ke depan. Dan karena tubuh dalam keadaan serangan balik dari ledakan jiwa, Sing Jue nyaris tidak menopang tubuhnya. Setelah pukulan berat ini, Sing Jue menyelipkan lengannya dan melemparkan Xiaohan ke dalam pelukannya. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah emas muncul di depan Sing Jue seperti hantu, dan memeluk Li Xiaohan. Lepaskan dia, melihat Li Xiaohan dipeluk oleh pria itu, Sing Jue berteriak dengan panik, dan segera melemparkan dirinya ke arah pria itu terlepas dari rasa sakit di tubuhnya. Tapi pria itu bahkan tidak melihat Sing Jue, tetapi dengan hati-hati menatap Li Xiaohan dipelukannya, matanya jelas menunjukkan kekaguman yang mendalam pada Li Xiaohan. Bang, tapi saat ini, Sing Jue tiba-tiba merasakan sakit tajam lainnya datang dari punggungnya, dan kemudian jatuh ke tanah lagi. Hampir tidak menopang tubuhnya yang gemetar dan menoleh untuk melihat, Sing Jue akhirnya ingat wajah pria yang menembaknya. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah emas, bertubuh agak kecil, tetapi masih kokoh, dengan senyum mencibir di wajahnya yang tidak menarik, dan dia mendekati hukuman dengan agresif saat ini. Saudara muda Li, biarkan saja dia sendiri. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin terdengar dari belakang Sing Jue, tidak perlu ditebak, pasti pria yang menggendong Li Xiaohan. Wu Tapi sebelum Sing Jue bisa berdiri, kekuatan kuat lainnya menghantam Sing Jue, menyebabkan Sing Jue jatuh tak berdaya. Jatuh lagi, Sing Jue sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dan siap untuk berdiri lagi. Langkah Tetapi pada saat ini, Sing Jue tiba-tiba merasa ada kaki yang menginjak punggungnya, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Kamu mencari kematian. Bang! Tetapi sebelum Sing Jue bangkit, kekuatan yang sangat kuat datang dari kaki itu, dan Sing Jue dengan kuat diinjak, seolah-olah dia dipaku ke papan, tidak bisa bergerak. Bocah di kabinet, tiba-tiba berani datang ke kabinet utama. Aku tidak bisa berurusan denganmu di kabinet, tapi di sini di kabinet utama, aku bisa membuatmu tidak hidup, tidak mati. Apa? Ku dengar kamu sangat terkenal dan bergensi di kabinet. Ada apa sekarang? Di mana prestisemu? Pada saat ini, suara sarkasma dan kebencian keluar dari mulut pria itu. Bunuh aku jika kamu punya nyali, atau aku benar-benar akan membunuhmu. Sing Jue menoleh dengan seluruh kekuatannya dan berkata kepada murid itu. Pada saat yang sama, mata penuh niat membunuh terkunci rapat di wajah pria itu. Memenuhimu. Ketika dia melihat mata Sing Jue, murid itu gemetar, tetapi setelah menggigit, dia meninju keras wajah Sing Jue dengan tinju yang berat. Tidak hanya tidak menyembuhkan lukanya dalam keadaan ledakan jiwa, tetapi juga menopang tubuhnya di bawah rasa sakit yang parah dan berlari dengan intensitas tinggi. Tubuh Sing Jue sudah sangat rapuh, tetapi baru saja dia dipukul secara berurutan oleh serangan ganas pria itu. Sing Jue saat ini dapat dikatakan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Di bawah pukulan berat ini, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk menopang tubuhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, bahkan kesadarannya mulai kabur. Berdiri. Bab 86 Penyerapan Jiwa Bang! Wow! Pada saat ini, energi yang kuat melonjak dari udara dan akhirnya mengenai tubuh murid itu dengan keras meledakannya jauh-jauh. Kemudian ruang itu menggeliat dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul dari ruang itu dan ini adalah penatua Jishui. Liran, kamu benar-benar memukul murid dari sekte yang sama dengan sangat keras, apakah kamu ingin dikeluarkan dari pavilion Yufeng? Penatua Jishui dengan marah memarahi murid laki-laki itu ketika dia melihat Sing Jue penuh dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Aku tidak berani, murid itu buru-buru berlutut dan berkata dengan gugup. Penatua kedua, kamu datang tepat waktu, saudari Xiaohan terluka. Pada saat ini, pria yang memegang Li Xiaohan mendatangi penatua Jishui dan berkata kepada penatua Jishui dengan wajah gugup. Dan ketika penatua Jishui melihat Li Xiaohan yang pucat dan pingsan, wajahnya berubah drastis dan dia merenggut Li Xiaohan dari lengan muridnya dan memasukkan pil harta karun emas ke dalamnya, ke dalam mulut Li Xiaohan. Setelah itu, dia buru-buru memeriksa denyut nadi Li Xiaohan, tetapi setelah denyut nadi pendek, wajah tua itu benar-benar mulai bergetar. Segera, dengan lambayan jubah lengan, Singjui yang tergeletak di tanah digulung menjadi satu, lalu melangkah ke angkasa dan menghilang. Kakak Bai, sepertinya Singjui banyak hubungannya dengan tetua kedua. Setelah tetua Jishui pergi, murid bernama Liran yang menyerang Singjui menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia berjalan pergi. Ayo lebih! Hem, Junior Sister Xiaohan menerita luka yang sangat serius, jelas dia ada hubungannya dengan itu. Jika sesuatu terjadi pada Junior Sister Xiaohan, seseorang akan membunuhnya tanpa aku melakukannya. Adapun pria yang agak tampan, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Wajah itu penuh dengan makna jahat. Waktu berlalu dengan tenang, dan sebulan telah berlalu sejak Lisia Ohan terluka. Pada saat ini di taman belakang rumah Sing, Singjui dengan malas berbaring di halaman, semangat sebelumnya di wajahnya benar-benar menghilang, dan digantikan oleh dekadensi yang tidak dapat dijelaskan. Di jubah ungu compang camping, ada bau alkohol yang menyengat di mana-mana, dan ada banyak toples anggur kosong di sekitarnya. Sebulan yang lalu, penatua Jishui bertanya kepada Singjui tentang situasi umum, lalu mengirim Singjui kembali, dan memberi tahu Singjui bahwa dia tidak diizinkan memasuki pavilion utama sampai dia menjadi murid pavilion utama. Namun, terlepas dari pertanyaan Singjui, tetua Jishui tidak menceritakan setengah katapun tentang cedera Lisia Ohan, tetapi dari ekspresi tetua Jishui, Singjui juga menebak bahwa cedera Xiaohan kali ini jelas tidak ringan. Selama bulan ini, Singjui tidak berkultifasi, hanya terus minum, pada saat ini, dia mengambil semua tanggung jawab atas cedera Lisia Ohan pada dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Singjui menjadi semakin dekaden, dan bahkan pada saat ini dia merasa bahwa hidup tidak ada artinya, dan semua ambisinya saat itu telah dilupakan pada saat ini. Berdengung Pada saat ini, ruang di belakang Singjui tiba-tiba menggeliat, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Dan ini penatua Jishui. Hei, Perasaan benar-benar berbahaya. Setelah melihat Singjui yang dekaden, penatua Jishui menghela nafas tanpa daya, lalu melambaikan lengan bajunya, dan tubuh Singjui mulai merosot. Distorsi segera menyatu ke angkasa dan menghilang. Wu Singjui sedang berbaring di rumputan dan tertidur, tetapi tiba-tiba merasa pusing, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di ruangan yang sangat luas. Ini. Singjui menggosok kepalanya yang sakit, dan mulai mengamati lingkungan kamarnya, tetapi ketika matanya menyapu ruangan, wajah Singjui langsung menjadi gelisah. Xiaohan, Xiaohan. Singjui menopang tubuhnya yang gemetar dengan kuat, dan berlari ke arahnya, karena saat ini, Li Xiaohan, sedang berbaring dengan tenang di atas balok es, yang mengeluarkan semburan udara dingin. Bang! Saat Singjui hendak berjalan ke sisi Li Xiaohan, dia tiba-tiba terlempar ke belakang oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah menabrak besi hitam berusia seribu tahun. Dan ketika Singjui mengangkat matanya, dia bahkan lebih heran menemukan bahwa di sekitar Li Xiaohan, sebuah benda persegi perlahan menggeliat, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba menghilang. Baru pada saat itulah Sing. Jui tahu bahwa penghalang tak terlihat telah ditempatkan di sekitar tubuh Li Xiaohan. Singjui, pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang Singjui. Old Sui Singjui menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa orang yang berdiri di belakangnya tidak lain adalah Elder Ji Shui. Singjui, kamu terus bertanya padaku tentang situasi Xiaohan sebelumnya, dan aku tidak memberitahumu karena aku takut kamu khawatir, tetapi kamu seharusnya melihat hari ini bahwa situasi Xiaohan tidak baik. Penatua Ji Shui datang ke Sing Shisi Jui. Perlahan-perlahan berkata kepada Singjui, Elder Sui, jangan bilang kamu tidak bisa membantu Xiaohan sepanjang waktu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya lebih baik? Mendengar kata-kata Elder Ji Shui, Singjui tiba-tiba menjadi gugup. Luka Xiaohan sangat serius sekarang, dan Baudan tidak bisa menyembuhkannya, tapi kamu, mungkin kamu bisa membantunya. Penatua Ji Shui memandang Singjui. Apa yang bisa saya bantu? Ceritakan dengan cepat, Singjui bertanya dengan penuh semangat. Singjui, tidakkah menurutmu aneh bahwa seorang gadis dengan bakat dan kepribadian Xiaohan akan tertarik secara emosional kepadamu, seorang murid kabinet? Gadis-gadis lain pasti tidak pernah memiliki cinta yang begitu kuat, bukan? Tetua Ji Shui berkata dengan tajam Singjui. Adapun Singjui, dia menatap Elder Ji Shui dengan tatapan kosong. Sebenarnya, dia telah memikirkan hal-hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Singjui, bukankah kekuatan jiwamu agak istimewa? Penatua Ji Shui tiba-tiba mengarahkan pandangan tajamnya ke Singjui. Berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata penatua Ji Shui, tubuh Singjui juga bergetar setelah menjadi pemakan jiwa, kekuatan jiwanya secara alami berbeda dari orang biasa. Namun justru karena status khusus dari Soul Eater, maka Singjui akan dengan sengaja menutupi kekuatan jiwanya saat bertemu dengan orang yang kuat, namun yang membuat Singjui takjub adalah meskipun demikian, ia tetap tidak menyembunyikan kebenaran dari penatua. Ji Shui, Jangan gugup, saya tidak akan mengejar pengalaman hidup Anda, dan saya tidak ingin tahu. Yang Ingin saya katakan adalah bahwa Xiaohan memiliki jiwa khusus seperti Anda, kata penatua Ji Shui dengan nada senyum. Jiwa adalah asal mula seseorang, jadi karakter seseorang dan jiwanya sendiri benar-benar tidak dapat dipisahkan, dan dua jiwa yang saling melengkapi akan saling menari. Situasi ini disebut ketertarikan jiwa. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Jiwa relatif lemah, jadi efek ketertarikan jiwa tidak terlalu jelas, tetapi karena jiwa Anda dan Xiaohan sangat istimewa, jadi ini menyebabkan dua perasaan Anda. Beberapa terlalu kuat, penatua Ji Shui menjelaskan perlahan. Dan pada saat ini, Sing Jui akhirnya mengerti beberapa hal yang dia tidak bisa pahami sebelumnya, dan dia tampak tiba-tiba tercerahkan. Sekarang, karena cedera serius Xiaohan, jiwa di tubuhnya mulai menghilang. Meskipun saya menggunakan S berusia seribu tahun untuk menekannya, efeknya masih dapat diabaikan, kata penatua Ji Shui tanpa daya. Setelah mendengar kata-kata penatua Ji Shui, Sing Jui buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Li Xiaohan, dan setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa di dalam tubuh Li Xiaohan, gumpalan gas berwarna hijau muda mengalir keluar dari tubuhnya. Dan dalam hal itu, Sing Jui dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang kejam. Tuan Shui, apa yang harus saya lakukan untuk membantu Xiaohan? Sing Jui bertanya dengan gugup kepada tetua Ji Shui. Ini sangat sederhana, gunakan kekuatan jiwamu untuk mengalir ke tubuh Xiaohan, karena kedua jiwamu saling tertarik, jadi tidak akan ada penolakan, dan inilah satu-satunya cara, lambaikan tangan. Ruang tak terlihat itu muncul lagi, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap putih dan jatuh ke tangan penatua Ji Shui, dan mengembun menjadi bola kristal putih di tangannya. Melihat ini, Sing Jui tidak ragu-ragu, dan bergegas ke Li Xiaohan, dan pada saat ini, dia akhirnya melihat Xiaohannya memikirkannya siang dan malam lagi. Melihat wajah dan bibir pucat Li Xiaohan saat ini, wajah Sing Jui hati bisa dikatakan penuh dengan air mata, tertekan sampai ekstrim. Setelah memilah pikirannya, Sing Jui perlahan menekan lengan Xiaohan, dan pada saat yang sama, sejumlah besar jiwa gelap mulai mengalir ke tubuh Sing Jui dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sungguh jiwa yang kuat. Ketika dia melihat kekuatan jiwa Sing Jui, penatua Ji Shui juga mengerutkan kening dalam. Meskipun dia merasakan keanehan jiwa Sing Jui, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa Sing Jui begitu kuat. Berdengung, untuk membuat Li Xiaohan segera sembuh, Sing Jui hampir tidak menahan apapun, dan menuangkan semua kekuatan jiwanya ke tubuh Xiaohan, dan dengan infus kekuatan jiwa, Xiaohan kekuatan jiwa yang terus mengalir juga menjadi stabil. Pada akhirnya, di bawah balutan jiwa gelap, dia terkunci rapat di tubuh Xiaohan. Tapi Sing Jui mulai merasa kewalahan dengan mengirimkan kekuatan jiwanya dengan semburan energi. Pada tahap selanjutnya, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Hei, bocah konyol ini, melihat ini, penatua Ji Shui bergegas untuk mendukung Sing Jui yang akan jatuh, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar menuangkan semua kekuatan jiwa ke dalam tubuh Xiaohan. Hilangnya jiwa sangat berbahaya bagi tubuh. Setelah memeriksa situasi Sing Jui, penatua Ji Shui memasukkan pil harta ke dalam mulut Sing Jui. Setelah beberapa saat, Sing Jui akhirnya bangun, dan perlahan membuka matanya yang agak berat, Sing Jui menemukan bahwa elder Ji Shui berdiri di sampingnya dengan senyuman di wajahnya. Penatua Ji Shui, bagaimana kabar Xiaohan? Setelah bangun, Sing Jui adalah orang pertama yang bertanya pada Xiaohan. Di bawah tekanan jiwamu, jiwa Xiaohan dianggap stabil, jadi Xiaohan sekarang keluar dari periode paling berbahaya. Tetapi jika kamu ingin bangun, perlu beberapa saat untuk pulih, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Lihat-melihat tatapan cemas Sing Jui, tetua Ji Shui berkata sambil tersenyum. Namun, saya harus mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Setelah mengatakan ini, ekspresi penatua Ji Shui juga menjadi serius. Sing Jui, jika kamu tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi, kamu harus menyingkirkan dekadensi saat ini. Apa yang harus kamu lakukan bukan hanya menyalahkan dirimu sendiri. Tapi pikirkan bagaimana menghentikan hal semacam ini menurutku. Kamu harus mengerti bagaimana melakukannya lagi, kan? Penatua Ji Shui berkata perlahan. Yah, Sing Jui mengerti. Kata Sing Jui dengan menyalahkan diri sendiri setelah terdiam beberapa saat. Dia memang terlalu dekaden akhir-akhir ini. Melihat Sing Jui bersorak, tetua Ji Shui juga sedikit tersenyum. Xiaohan, lain kali, aku akan melindungimu. Setelah mengobrol dengan tetua Ji Shui sebentar, Sing Jui berjalan ke sisi Li Xiaohan, menatap Xiaohan yang sedang tidur nyenyak dan berkata sambil tersenyum. Dan saat ini, di wajahnya, ada senyum percaya diri dari sebelumnya. Karena saat ini, sebuah keputusan telah dibuat di hati Sing Jui. Bab 87 Desa Heping, Paman Pan Terletak di perbatasan timur kekaisaran Yufeng, ada sebuah desa bernama, Desa Damai. Lebih dari selusin mil di sebelah timur, Desa Damai, terdapat sungai yang sangat lebar, dan sungai ini juga merupakan batas negara yang memisahkan kekaisaran Yufeng dan kekaisaran Nangong, ku disebut, Sungai Batas. Sebagian besar penduduk desa di, Desa Damai, ini hidup dengan mencari ikan di tepi sungai. Pada siang hari, para pria pergi mencari ikan di sungai, dan para wanita menambal jaring ikan di rumah. Meskipun taraf hidup mereka tidak tinggi, mereka bahagia dan nyaman. Permisi, Bu, apakah Anda tahu di mana Paman Pan? Seorang pemuda tampan berjubah hitam berdiri di pintu masuk desa Heping dan bertanya kepada seorang wanita tua dengan hormat. Dan pemuda ini adalah Sing Jue. Sejak cedera Xiaohan telah stabil, Sing Jue telah membuat keputusan, yaitu pergi keluar untuk pelatihan, dan dia tidak akan kembali ke pavilion Yufeng sampai dia mencapai keadaan Marshall God, dan ini, Damai Desa, itu adalah perhentian pertama Sing Jue. Sing Jue memiliki harapan besar untuk Paman Pan itu. Ayah Sing Jue menyebutkan dalam suratnya bahwa Paman Pan dapat membantu Sing Jue, jadi Sing Jue merasa bahwa Paman Pan juga harus dia orang yang luar biasa, mungkin itu akan sangat membantu pengalamannya sendiri. Pan, kan? Berjalanlah di sepanjang jalan desa, dan Anda akan melihat Pondok Jerami dengan kata, medis, tergantung di pelakatnya. Wanita tua itu menunjuk ke jalan desa dan berkata sambil tersenyum. Setelah membalas hormat dengan Terima kasih, Bibi, Sing Jue berjalan perlahan menyusuri jalan desa yang terbuat dari tumpukan batu. Desa itu tidak terlalu besar, dan dalam waktu singkat Sing Jue datang ke gubuk Jerami yang dikatakan Bibi itu. Meskipun bagian luar gubuk Jerami agak bobrok, bagian dalam gubuk sangat teratur. Setelah memasuki gubuk, aroma tumbuhan tercium ke arah Sing Jue. Pada saat ini, di Pondok Jerami, seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan gaun biru muda sedang merasakan denyut nadi seorang lelaki muda. Jika kamu akan pergi ke dokter, duduk saja dan tunggu. Melihat seseorang memasuki ruangan, lelaki tua itu berkata dengan lembut. Setelah Sing Jue menjawab sambil tersenyum, dia duduk di bangku kayu di sampingnya, lalu menatap lelaki tua di depannya. Lelaki tua ini berusia sekitar 50 tahun. Meskipun tubuhnya sedikit kurus, Sing Jue selalu merasa bahwa lelaki tua ini tidak biasa. Tetapi yang tidak dapat dipahami Sing Jue adalah bagaimanapun perasaannya, lelaki tua ini hanyalah orang biasa, dan bahkan keterampilan seorang prajurit saja tidak cukup. Terima kasih, dokter Pan. Pemuda itu meminum obat yang diresepkan oleh lelaki tua itu, berkata dengan hormat, lalu berjalan keluar rumah. Anak muda, ada apa denganmu? Setelah bocah itu pergi, lelaki tua itu berkata kepada Sing Jue, Maaf, apakah Anda paman Pan? Sing Jue berdiri perlahan dan berkata dengan hormat, Hei, orang-orang di desa biasa memanggilku dokter Pan, dari desa mana kamu berasal. Setelah mendengar kata-kata Sing Jue, lelaki tua itu sedikit mengernyit, tetapi dia juga mengakui masalah Sing Jue dari samping. Aku Minggir, Minggir Tepat ketika Sing Jue hendak menjelaskan niatnya kepada penatuapan, tiba-tiba terdengar suara keras di luar, dan kemudian beberapa pemuda masuk dengan agresif, tubuh mereka seorang pria kekal. Ada berbagai macam pola aneh yang ditato di tubuh mereka, dan wajah mereka garang, jelas mereka bukan burung yang baik, dan mereka semua memiliki kekuatan prajurit tingkat tinggi. Siapa dokternya? Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar memandang Sing Jue dan Paman Pan, dan berteriak sekuat tenaga. Aku sudah tua, kata Paman Pan sambil tersenyum, tetapi ada ketenangan dalam senyuman itu. Setelah melihat penampilan tenang penatuapan, Sing Jue semakin yakin bahwa Paman Pan ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Cepat, bawa kakak masuk. Setelah mendengar kata-kata Paman Pan, lelaki kuat itu berteriak keluar rumah, dan kemudian beberapa lelaki besar masuk dari pintu, dan di atas tanda kurung di tangan mereka, mereka masih tergeletak di tanah seorang pria berbaju zirah. Sosok pria ini jauh lebih besar dari pria besar itu, dan ada janggut hitam berdiri tegak di mana-mana di wajahnya, yang terlihat sedikit menakutkan. Tetapi pada saat ini, ada banyak darah yang mengalir di lengan pria itu, jelas menderita trauma yang parah. Meskipun aura pria itu agak lamban, Sing Jue masih bisa merasakan bahwa pria ini sebenarnya adalah seorang seniman bela diri junior. Kamu, keluarlah. Pada saat ini, pria besar sebelumnya menunjuk ke Sing Jue dan berkata. Dan Sing Jue berdiri perlahan, dan berjalan keluar rumah, Sing Jue melihat bahwa orang-orang besar ini bukanlah orang baik, kiranya selama Paman Pan tidak berhati-hati, dia pasti akan mengalami bencana. Pada saat itu, Paman Pan secara alami akan bergerak, dan Sing Jue dapat mengambil kesempatan untuk mencari tahu tingkat ahli Paman Pan. Paman, siapa orang-orang ini? Setelah Sing Jue keluar dari gubuk jerami, dua pria besar berdiri di luar pintu, menjaga mereka dengan tangan terlipat, dan Sing Jue datang ke kerumunan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wah, bukankah mereka penduduk setempat? Mereka bandit, kata Paman itu kepada Sing Jue dengan ekspresi berlebihan. Oh, Sing Jue telah mendengar sedikit tentang bandit, mereka tidak lebih dari pemuda yang menuduki gunung dan menjadi raja, pengganggu di mata orang biasa, dan pemula di mata para ahli. Setelah mengetahui asal-usul kelompok orang ini, Sing Jue menemukan sudut yang sepi dan duduk. Meskipun Sing Jue agak jauh dari pondok jerami, dia dapat mendengar percakapan di dalam rumah dengan jelas. Satu jam kemudian, lengan pria berbaju zirah itu dibalut oleh penatuapan. Setelah meminum ramuan yang dibuat penatuapan untuknya, kepalanya yang koma menjadi lebih jelas. Hei, Ha! Melambaikan tinjunya dengan santai, merasa luka di lengannya sepertinya sudah banyak sembuh, lalu berkata dengan senyum lebar, ya, ya, keterampilan medis orang tua ini tidak buruk, bawa dia ayo pergi kembali ke pondok. Setelah mendengar perkataan pria itu, kedua pria besar itu mendatangi Paman-Pan dengan agresif. Orang tua itu hanya dirawat di desa ini. Jika raja terluka di masa depan, dia bisa datang ke sini untuk mencari orang tua itu, dan pergi ke desa bersama raja. Maaf orang tua itu tidak bisa ikut, perintahnya. Melihat pria berbaju besi itu ingin membawa dirinya ke desa, Paman-Pan berdiri. Ayo, berkata perlahan. Kakak laki-lakiku membiarkanmu pergi bersama kami karena dia sangat memikirkanmu. Bagaimana kamu bisa memilih? Orang-orang besar itu mengabaikan Paman-Pan sama sekali, dan langsung mendukung Old Pan dengan tangan besar mereka. Dan meskipun Paman-Pan berjuang dengan sekuat tenaga, dia masih tidak bisa menggerakkan lengan pria yang sangat besar itu, jadi Pantua diseret keluar dari gubuk jerami oleh para bandit. Lepaskan, Dokter Pan. Melihat ini, penduduk desa yang damai berhenti melakukannya. Satu persatu, mereka mengambil gagang, tombak, dan mengepung para bandit, meskipun penduduk desa takut pada bandit. Tapi Paman-Pan sangat penting bagi mereka. Penduduk desa sedang memancing dan berburu di luar, dan mereka sering terluka. Itu tergantung pada kehadiran Tuan Pan untuk sembuh dengan cepat. Jika Tuan Pan direnggut oleh mereka, itu sama saja dengan melanggar mereka jika cara hidup rata-rata, mereka secara alami tidak akan setuju. Tapi melihat penampilan Tuan Pan membiarkan orang lain membantainya, Sing Jue mengerutkan kening, berpikir, apakah saya menemukan orang yang salah? Atau apakah Pan Lao Ben ini hanya orang biasa? Sial, apakah kalian semua lelah hidup? Teriak salah satu pria besar dengan marah. Segera, dengan lambayan tangan kanannya, dia menjatuhkan seorang penduduk desa. Melihat hal ini, penduduk desa juga mulai mundur ketakutan. Aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, pemuda yang telah menemui dokter di tempat Tuan Pan mengambil tombak dan menikam pria kuat itu dengan ganas. Bang, tapi ketika tombak itu hendak mengenai orang kuat itu, tombak itu digenggam oleh orang kuat itu dengan tangan besar, dan dia mencengkeram tombak itu dengan erat, lalu melambaikan tangan kanannya dengan erat, dia melemparkannya dengan kejam. Dan lelaki kuat itu membalik tombak di tangannya, membalikkan sisi tombak yang tajam ke belakang, dan mengarahkannya ke arah pemuda itu. Ah! Melihat pemandangan ini, beberapa penduduk desa perempuan yang malu-malu semakin berteriak, dan langsung menutupi mata mereka dengan tangan, tidak berani melihat lebih jauh. Tanglanglang. Tetapi pada saat ini, Sing Jue tiba-tiba muncul di depan pemuda itu, dan tombak itu langsung mengenai tubuh Sing Jue. Tetapi setelah mengenai tubuh Sing Jue, tidak hanya tidak menembus. Tubuh Sing Jue lalu jatuh ke tanah. Siapa kamu? Melihat ini, pria berbaju zirah berjalan ke beberapa pria kuat dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Turunkan paman-paman dan keluar, aku hanya akan berpura-pura bahwa apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Sing Jue melirik pria itu dengan pandangan menghina dan berkata dengan dingin. Lelucon, apakah kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Kakak laki-lakiku adalah seorang seniman bela diri junior. Apakah seniman bela diri tahu? Itu adalah karakter yang dapat menggunakan energi bela diri. Apakah kamu tahu energi bela diri? Itu adalah senjata yang tidak terlihat dan tidak berwujud di benua Tianwu. Gas ajaib. Ya. Sebelum pria itu dapat berbicara, seorang pria kuat berjalan ke tarian Sing Jue dan meniup dengan liar. Bang. Tetapi sebelum dia selesai menyombongkan diri, lengan baju Sing Jue melambai dengan santai, dan tubuh pria kuat itu seperti layang-layang dengan tali pendek. Setelah menggambar busur anggun di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah. Mencari kematian. Melihat ini, dan pria itu berteriak keras pada Sing Jue. Meskipun dia merasa Sing Jue luar biasa, sebagai pemimpin kelompok bandit ini, dia tidak akan berdiri di depan Sing Jue, seorang anak laki-laki. Ambil itu mudah. Bang. Adalah suara tredam lainnya, dan pria itu terbang seperti pria besar sebelumnya, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah tidak jauh dari sana. Cepat, cepat, cepat pergi. Pada saat ini, beberapa lelaki besar yang tersisa akhirnya menyadari kekuatan hukuman, dan segera menurunkan Old Pan, mengangkat lelaki kuat dan lelaki itu, dan berlari keluar desa dengan tergesa-gesa. Hanya sekelompok penduduk desa dengan mata besar dan mata kecil, serta wajah luar biasa yang tertinggal. Dibandingkan dengan mereka, Paman Pan tampak sangat tenang, setelah menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dia mendatangi Sing Jue dan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuan pahlawan muda ini. Paman Pan, kamu tidak harus sopan, aku sebenarnya di sini untuk meminta sesuatu. Melihat ini, Sing Jue buru-buru membungkukkan tangannya dan menjawab dengan sopan. Oh, tolong di ruangan itu, kata Paman Pan kepada Sing Jue setelah bingung beberapa saat. Paman Pan, apakah kamu tahu ini? Setelah berjalan ke belakang rumah, Sing Jue tidak berbicara omong kosong dan langsung menyerahkan Leontine Giok di lengannya kepada penatua Pan dan berkata perlahan, Kamu, kamu, siapa kamu? Setelah melihat Leontine Giok, wajah Paman Pan yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi gelisah dan bahkan tubuhnya mulai bergetar. Bab 88 Kisah Paman Pan Bisakah kamu menunjukkan padaku Leontine Giok itu? Setelah beberapa saat bersemangat, wajah bersemangat Paman Pan kembali ke ketenangannya yang biasa dan kemudian dia berkata dengan hati-hati kepada Sing Jue. N Sing Jue tersenyum tipis dan meletakkan Leontine Giok itu di tangan Paman Pan. Setelah dengan hati-hati melihat Leontine Giok Sing Jue, senyum gembira muncul di wajah Paman Pan. Dengan senyum itu, seolah-olah dia akan dilahirkan kembali. Segera dia berkata kepada Sing Jue, Kamu akhirnya ada di sini. Yah, itu memang agak mirip dengannya. Setelah dengan hati-hati melihat Sing Jue, dia tersenyum lagi dan berkata, Paman Pan, apakah kamu mengenal ayahku? Pada saat ini, Sing Jue akhirnya tidak tahan dengan kegembiraan di hatinya dan bertanya kepada Paman Pan dengan penuh semangat. Karena Paman Pan adalah orang yang dia cari, dia pasti memiliki pemahaman tentang pengalaman hidupnya sendiri. Mengetahui adalah mengetahui, tetapi tidak memahami, kata Paman Pan sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana ayahku sekarang? Sing Jue terus bertanya. Aku tidak tahu. Tujuh belas tahun yang lalu, aku dipercayakan oleh ayahmu untuk menunggumu di sini untuk memberimu sesuatu. Sekarang kamu di sini, misiku selesai. Dia mengeluarkan sepotong liontin giok. Dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sama dengan milik Sing Jue. Kemudian Paman Pan memasangkan kedua liontin giok itu bersama-sama, dan kedua liontin giok itu bergabung bersama di bawah mata terkejut Sing Jue. Mensintesis liontin giok. Setelah menyelesaikan ini, Paman Pan dengan bersemangat melihat liontin giok di tangannya lagi, merasa seperti tidak bisa meletakkannya, tetapi setelah beberapa saat, dia masih menyerahkannya kepada Sing Jue. Apa yang terjadi? Melihat liontin giok di tangannya, Sing Jue sama sekali tidak dapat melihat perbedaan antara liontin giok ini dan yang sebelumnya, tetapi barusan dia dengan jelas melihat bahwa liontin giok ini adalah perpaduan dari dua giok. Hasil Kekuatan jiwamu sangat istimewa. Jika kamu ditemukan oleh musuhmu, kamu pasti akan mati karenanya. Dan liontin giok ini dapat menekan kekuatan jiwamu sehingga tidak akan ditemukan oleh orang lain, jelas Judman. Begitu. Setelah mendengar kata-kata Paman Pan, Sing Jue akhirnya mengerti niat ayahnya, dan setelah meletakkan liontin giok di tangannya, Sing Jue menatap Paman Pan dengan rasa ingin tahu. Dia sangat terkejut mengapa Paman Pan mengatakan dia tidak mengenal ayahnya dengan baik, tetapi dia bersedia menunggunya di sini selama 17 tahun. Sekarang dia datang, jika dia tidak datang sepanjang waktu, bukankah Paman Pan harus menunggu di sini selama sisa hidupnya? Untuk orang yang tidak begitu akrab dengannya, bersedia melakukan hal seperti itu, Sing Jue belum pernah mendengarnya, dan tidak percaya bahwa orang seperti itu ada. He he, cerita ini agak panjang. Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, duduklah. Seolah melihat apa yang dipikirkan Sing Jue, Paman Pan tersenyum dan berkata kepada Sing Jue, lalu memberi isyarat agar Sing Jue duduk. Melihat ini, Sing Jue buru-buru duduk. Untuk cerita selanjutnya, Sing Jue bisa dibilang sangat dinantikan. Agaknya Anda juga dapat melihat bahwa saya bukan orang biasa. Lawan Berbicara tentang ini, Paman Pan ada juga senyum puas di wajahnya. Tidak ada seorang pun di timur benua Tianwu yang menjadi lawannya. Mendengar ini, Sing Jue mau tidak mau mengagumi Paman Pan, tetapi juga merasa aneh, bagaimana mungkin orang kuat seperti ini baru saja dibantai oleh beberapa bandit? Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya? Kemampuan kesabaran ini terlalu kuat, bukan? Tapi saat kupikir aku sudah hebat, ayahmu tiba-tiba muncul di depanku. Berbicara tentang ini, Paman Pan menjadi sedikit gelisah. Dan Sing Jue juga merasa bahwa ayahnya pasti telah melakukan sesuatu pada Paman Pan ini. Ayahmu bertaruh denganku, mengatakan bahwa dia bisa mengalahkanku dalam satu gerakan, dan taruhannya adalah aku akan menunggumu di sini sampai kamu muncul. Meskipun taruhan ini sangat keras, bagi saya saat itu, saya benar-benar tidak berpikir saya akan kalah sama sekali, jadi saya mengambil taruhan ini dengan ayahmu. Tapi ternyata itu gagal. Pada titik ini, Paman Pan mengepalkan tinjunya. Jelas, saya masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang apa yang terjadi saat itu. Dan setelah mendengar kata-kata Paman Pan, Sing Jue semakin terkejut. Paman Pan mengklaim bahwa meskipun dia berada di seluruh bagian timur Benua Tianwu saat itu, tidak ada yang menjadi lawannya, yang berarti kekuatannya pasti sangat kuat. Yang paling mengejutkan Sing Jue adalah ayahnya bisa mengalahkan Paman Pan dengan satu gerakan, jadi di level mana ayahnya berada? Hanya dengan memikirkannya, Sing Jue akan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Baginya saat ini, pria kuat seperti itu terlalu sakral. Setelah itu, ayahmu takut aku akan melanggar kontrak, jadi dia menyegel kekuatanku dalam formasi penyegelan, dan kunci untuk membuka formasi penyegelan adalah Leontine Jiok di tanganmu. Dia memandang Sing Jue. Uh! Mendengar ini, Sing Jue sedikit terdiam. Metode ayahnya tidak acuh. Untuk mantan pembangkit tenaga listrik yang tiada tara, kekuatan sangat penting, tidak heran Paman Pan orang yang begitu kuat akan bersedia menunggunya di sini. Bisakah kamu membantuku melepas segelnya? Selama kamu membantuku, apapun yang terjadi di masa depan, selama aku bisa membantu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Tiba-tiba, Paman Pan berkata kepada Sing Jue dengan emosional, Ada sedikit permohonan dalam kata-kata. Di mana formasi penyegelan? Setelah hening sejenak, Sing Jue bertanya perlahan. Paman Pan ini memang sengsara. Karena belas kasihan, Sing Jue juga ingin membantunya. Dan jika dia membantu Paman Pan mendapatkan kembali kekuatannya, itu memang sangat membantu saya. Tidak ada lawan yang kuat di tiga kerajaan. Bukankah penolong seperti ini berarti bahwa setelah Sing Jue dapat berjalan menyamping di tiga kerajaan? Laut tanpa batas. Paman Pan mengucapkannya kata demi kata. Dan sejak itu nama yang sangat asing juga memasuki pikiran Sing Jue. Laut tanpa batas? Di mana itu? Sing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Benua Tianwu sangat besar. Tiga kerajaan besar saat ini hanya ada di timur Benua Tianwu. Kedengarannya seperti timur, tetapi sebenarnya itu hanyalah sudut Benua Tianwu yang terlupakan. Laut tanpa batas terletak di timur dari Benua Tianwu. Di barat, bisa dikatakan ada orang kuat seperti awan, dan rumahku ada di sana, Paman Pan menjelaskan kepada Sing Jue. Setelah mendengar penjelasan Paman Pan, Sing Jue akhirnya mengerti apa artinya memiliki seseorang yang melampaui manusia dan langit yang melampaui langit. Pantas saja tuanku, Feng Lau, pernah memberitahuku bahwa jika kekuatan seperti pavilion Yufeng ditempatkan di daratan, itu hanya kekuatan tingkat menengah. Pavilion Yufeng kekuatan menengah sudah sangat kuat untuk Sing Jue, jadi seberapa kuat kekuatan atas? Rasnya sendiri, pemakan jiwa, adalah kekuatan paling kuat di Benua Tianwu saat itu, seberapa kuatkah itu pada saat itu? Laut tanpa batas tidak jauh dari sini. Jika kamu berjalan normal, kamu bisa mencapainya dalam waktu setengah tahun, kata Paman Pan lagi. Tidak jauh? Setengah tahun? Tidak jauh dalam setengah tahun. Mendengar kata-kata Paman Pan, wajah Sing Jue tiba-tiba menjadi gelisah. Pada saat ini, lebih baik dia menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Setengah tahun adalah waktu untuk bergegas. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Selama kamu membantuku, aku dapat menjamin bahwa kamu akan dipromosikan ke level Valkyrie dalam setahun. Seakan melihat kekhawatiran Sing Jue, Paman Pan berkata lagi, dipromosikan menjadi Valkyrie dalam satu tahun? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu level apa aku sekarang? Sing Jue berkata dengan tidak percaya, itu hanya prajurit pemula, dan kamu akan segera menerobos menjadi prajurit perantara. Jangan kaget, hal kecil ini bisa dilihat hanya dengan melihat caramu memukul mundur para bandit tadi. Paman Pan sedikit tertawa. Apakah kamu serius? Pada saat ini, Sing Jue juga mulai mengagumi Paman Pan. Dia bisa mengetahui kekuatan orang lain hanya dengan melihat kekuatan serangannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika aku berbohong padamu, kamu tidak perlu membantuku melepaskan formasi penyegelan, tapi aku ingin memberitahumu bahwa membantuku sama dengan membantumu. Itu berarti dia juga terjebak dalam momen berbahaya saat itu, dan musuhnya lebih kuat darinya. Terus terang, jika ayahmu masih hidup, dia tidak akan meninggalkanmu ke tempat terpencil ini. Jangan pedulikan itu, kata Paman Pan lagi. Setelah mendengar kata-kata Paman Pan, Sing Jue mengepalkan tinjunya semakin erat, dan suara berderit terus terdengar dari tinjunya. Faktanya, Sing Jue juga tahu bahwa ayahnya mungkin telah meninggal, jika tidak, tidak mungkin meninggalkannya dengan kata-kata itu, apa yang membuatnya menjadi orang biasa, dan apa yang membuatnya lebih biasa. Dan Sing Jue juga bisa menebak sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Ayahnya seharusnya adalah seorang yang selamat dari Soul Devorer, dan dia bekerja keras berlatih untuk pemulihan. Keras. Tapi jelas pada akhirnya masih gagal. Alasan utama kegagalan itu mungkin adalah orang kuat misterius yang disebutkan Xiaokian, orang kuat yang memusnahkan klan pemakan jiwa sendirian. Oke, aku berjanji padamu. Setelah hening sejenak, Sing Jue mengangkat tangannya dan berkata kepada Paman Pan. Meski ayahnya gagal, Sing Jue tetap ingin mencoba. Meski terlalu jauh untuk membicarakan balas dendam, asalkan dengan kekuatan yang cukup, itu bisa diwujudkan. Yang harus dilakukan Sing Jue adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, karena dia memang memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Kekuatan adalah modalnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sing Jue, Pan An, bersemangat senyum akhirnya muncul di wajah Paman. Lalu kapan kau dan aku berangkat? Sing Jue bertanya lagi, selama dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya, Sing Jue lebih cemas daripada Paman Pan. Malam ini, aku hanya bisa pergi diam-diam, kalau tidak akan sulit untuk menjelaskannya kepada semua orang, kata Paman Pan perlahan setelah hening sejenak. Oke, Sing Jue setuju. Melihat mata melankolis Paman Pan, Sing Jue dapat menebak beberapa alasan. Meskipun Paman Pan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, selama 17 tahun terakhir, dia telah menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Penduduk telah bersama selama 17 tahun, dan itu adalah salah untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perasaan. Jadi Sing Jue dan Paman Pan menuju perjalanan yang tidak diketahui di malam hari saat bulan purnama tinggi dan semua orang tertidur. Bab 89 berlatih pengendalian angin. Tempat yang akan dikunjungi Sing Jue dan Paman Pan adalah Laut Tanpa Batas, dan Kerajaan Nangong adalah satu-satunya jalan menuju Laut Tanpa Batas. Untuk mencapai tujuan dengan cepat, Sing Jue secara khusus menyewa kereta binatang yang sangat cepat dengan harga tinggi. This horse adalah kombinasi dari kuda dan monster dengan kepribadian yang jinak namun kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu, kereta binatang dapat dianggap sebagai alat transportasi kelas atas yang paling banyak digunakan di antara tiga kerajaan. Setelah sebulan mengemudi tanpa gangguan, sebagai orang biasa, Paman Pan tidak tahan dengan kelelahan perjalanan. Perjalanan dan tubuhnya mulai-mulai. Tidak tahan. Melihat hal ini, Sing Jue menemukan sebuah kota kecil di sepanjang jalan dan berencana untuk beristirahat selama beberapa hari dan melanjutkan perjalanannya setelah Paman Pan sembuh. Setelah berlatih di penginapan setiap hari, Sing Jue datang ke sungai kecil di luar kota, memilah-milah kenangan di benaknya, dan bersiap untuk berlatih seni bela diri tingkat tinggi, teknik pengendali angin. Dikatakan bahwa teknik pengendalian angin ini dapat dipraktikan hingga tingkat tertinggi, dan seseorang dapat berjalan di udara, jadi Sing Jue menantikan teknik pengendalian angin ini. Setelah membaca dengan cermat, Sing Jue juga menemukan bahwa teknik pengendalian angin sebenarnya dibagi menjadi tiga tingkatan. Feng Sing, bergerak secepat angin, datang dan pergi tanpa jejak. Menginjak ombak, berjalan di atas air dan melawan ombak. Royal Sky, Royal Sky ada di langit, menginjak awan. Luar biasa! Setelah membaca konten spesifik dari teknik pengendalian angin, Sing Jue berkata dengan takjub. Teknik Yufeng ini benar-benar layak menjadi seni bela diri terkuat di pavilion Yufeng, misteri di dalamnya memang cukup menakjubkan. Setelah mempelajari metode pelatihan khusus Yufeng Shu, Sing Jue tidak membuang waktu. Setelah menyesuaikan pemikirannya, dia memulai kultivasi Wingward tingkat pertama. Tetapi setelah satu jam latihan, Sing Jue juga menemukan bahwa teknik pengendalian angin memang sedikit rumit, dan lebih dari seratus kali lebih sulit untuk disakiti daripada teknik angin galil. Ketika dia berlatih seni galil saat itu, dia dapat memanggil seni galil hampir secara langsung dari tubuhnya, tetapi Sing Jue berlatih teknik pengendalian angin beberapa kali sesuai dengan metode kultivasi, tetapi tetap tidak berhasil. Jadi kamu di sini. Tepat ketika Sing Jue mulai sedikit gelisah, suara Paman Pan tiba-tiba terdengar tidak jauh, dan itu benar-benar Paman Pan, ragu-ragu dan terlalu fokus pada kultivasi, Sing Jue tidak dapat merasakannya sampai seseorang mendekati Anda. Paman Pan, tidakkah kamu beristirahat dengan baik di penginapan, bisakah kamu datang menemuiku? Sing Jue bertanya sambil tersenyum. Aku takut kamu akan melemparku ke sini, jadi aku harus mengawasimu, he he, kata Paman Pan bercanda. Apakah kamu berlatih seni bela diri? Paman Pan bertanya setelah melihat beberapa jejak di tepi sungai. Yah, itu adalah keterampilan bela diri fisik yang sangat sulit. Aku sudah berlatih selama satu jam, tapi aku masih belum menemukan kunci untuk melepaskannya. Sing Jue menggaru kepalanya tak berdaya. Seni bela diri Shen Fa tidak lebih dari menciptakan aliran udara di permukaan tubuh, dan aliran udara ini akan sangat mengurangi penghalang udara dan mempercepat kecepatan formasi. Tingkat seni bela diri berbeda, dan kompleksitasnya menciptakan aliran udara juga berbeda. Apa? Paman Pan tersenyum tipis dan berkata perlahan. Seni bela diri tingkat lanjut tingkat bumi. Mendengar apa yang dikatakan Paman Pan, mata Sing Jue berbinar, dan dia buru-buru menjawab. Tingkat dasar lanjutan? Ini memang cukup sulit. Keterampilan gerakan dan seni bela diri jarang, dan keterampilan gerakan tingkat tinggi bahkan lebih jarang, tetapi kesulitan kultivasi juga sangat tinggi, kata Paman Pan dengan agak malu. Melihat ini, Sing Jue kecewa, mengira Paman Pan bisa memberinya nasihat, tapi dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak mungkin. Hei, ini sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk berlatih. Paman Pan dengan sengaja memanjangkan suaranya, seolah sengaja menggoda Sing Jue. Setelah mendengar kata-kata Paman Pan, kepala Sing Jue yang terkulai langsung terangkat. Dia menatap Paman Pan dengan penuh semangat. Jika Anda ingin menciptakan aliran udara di permukaan tubuh Anda, Anda harus menembus energi seni bela diri dengan kecepatan yang sangat tinggi sesuai dengan meridian tertentu, untuk merangsang kekuatan tubuh Anda dan menciptakan aliran udara yang kuat. Ingat, itu penetrasi yang sangat cepat, kata Paman Pan dengan tegas. Dan semakin sulit seni bela diri tubuh, semakin cepat kamu harus menembusnya, dan semakin maju keterampilan tubuh, semakin rumit garis meridian yang perlu ditembus. Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah untuk menembus. Buka semua meridian dan kolateral ke tingkat yang paling tidak terhalang, dan hanya itu, jelas Paman Pan dengan detail. Lalu bagaimana cara membuka meridian? Sing Jue bertanya dengan penuh semangat. Menggunakan energi bela diri untuk membalikan aliran, meski sangat menyakitkan, memang bisa melebarkan meridian. Namun, saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa cara ini menghabiskan banyak tubuh, jadi Anda hanya diperbolehkan membuka satu meridian setiap hari. Jika tidak, tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya. Baiklah. Aku akan kembali beristirahat, ingat apa yang aku katakan, tergesa-gesa membuat sia-sia. Setelah Paman Pan selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan perlahan menuju penginapan, seolah-olah dia datang ke sini untuk memberikan instruksi secara umum. Satu per hari? Lapisan pertama dari teknik pengendalian angin, Feng Xing, perlu melewati 365 meridian. Bukankah butuh waktu satu tahun? Xing Jue berkata dengan sedikit tertekan. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, lebih baik memiliki metode kultifasi daripada tidak ada metode kultifasi, jadi dia mulai mundur dari ki bela diri dari meridian pertama. Xing Jue duduk bersila di tanah, menutup matanya rapat-rapat, dan mulai mengendalikan energi bela diri di tubuhnya secara halus. Ah, tubuh Xing Jue tiba-tiba bergetar, dan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari meridian yang baru saja mundur. Segera, tubuhnya semakin membeku, dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Hanya pada saat inilah Xing Jue akhirnya tahu mengapa hanya sedikit orang yang berhasil mempraktikan teknik pengendalian angin ini, itu terlalu menyakitkan. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang parah mulai menghilang, dan tubuh Xing Jue bisa bergerak perlahan, lalu Xing Jue buru-buru menggunakan terapi jiwa untuk memulai penyembuhan. Untungnya bagi Xing Jue, terapi jiwa memiliki efek yang sangat baik dalam mengurangi rasa sakit di meridian, tetapi rasa sakit yang parah tadi benar-benar hilang. Jika saya menggunakan jiwa untuk menyembuhkan dan energi bela diri lain-lain mengalir melalui meridian, saya tidak tahu apakah efek sampingnya akan berkurang. Memikirkan hal ini, Xing Jue mulai bereksperimen, dan setelah percobaan, Xing Jue menjadi juga terkejut menemukan bahwa setelah berbagai kekuatan jiwa, meridian retrograde, kecepatannya sedikit lambat, tetapi untungnya berhasil. Wu Setelah mati rasa, Xing Jue menemukan bahwa dia telah berhasil, tetapi pada saat ini tubuhnya tidak memiliki efek samping yang besar. Melihat ini, Xing Jue segera mulai menyerang meridian lain, meskipun efek sampingnya sangat berkurang, masih ada beberapa. Setelah menembus lebih dari selusin pembuluh darah, Xing Jue akhirnya tidak tahan, jadi dia berhenti. Tapi ini adalah berita bagus untuk Xing Jue, bahkan jika dia membuka lebih dari selusin saluran setiap hari, Xing Jue akan dapat membuka semua meridian dalam sebulan, dan kemudian Xing Jue akan dapat melepaskan Feng Xing. Dan dalam beberapa hari istirahat berikutnya, Xing Jue akan membuka lebih dari selusin lorong setiap hari, bahkan setelah dia dalam perjalanan, Xing Jue akan melakukan hal yang sama. Melihat Xing Jue yang berada di kereta, yang tubuhnya gemetar dari waktu ke waktu dan mulutnya bengkok, Paman Pan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini benar-benar bukan Tuhan yang patuh, katakan padanya untuk bertindak secukupnya, dia sebenarnya melewati lebih dari selusin saluran setiap hari. Tapi sekali lagi, membuka meridian adalah hal yang sangat menyakitkan, mengapa dia tampak jauh lebih santai? Apakah daya tahan anak ini begitu luar biasa? Paman Pan secara alami tidak tahu bahwa Xing Jue mengandalkan bantuan kekuatan jiwa. Dan setelah sebulan bepergian, tubuh Xing Jue baik-baik saja, tetapi Paman Pan tidak tahan lagi, meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja. Tetapi Xing Jue melihat bahwa dia gemetaran bahkan ketika dia berjalan dan muntah setiap hari, jadi dia memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Pada saat ini, dia telah membuka semua meridian, dan ingin secara resmi mempraktikan pengendalian angin. Teknik dalam teknik pengendalian angin. Populer Saat ini, Xing Jue dan yang lainnya telah datang ke barat kekaisaran Yufeng, tidak jauh dari perbatasan. Dan puluhan mil jauhnya dari kota tempat Xing Jue dan dua orangnya beristirahat, ada sungai yang sangat luas. Karena arusnya yang geras, arus yang bergelombang, dan banyak arus bawah air, Gu dikenal sebagai Sungai Gelap. Dan Xing Jue sengaja berlari ke sungai yang gelap ini untuk berlatih teknik pengendalian angin. Lagi pula, air sungai memiliki kekuatan penghalang yang kuat. Untuk Xing Jue saat ini, itu adalah pilihan yang baik untuk melatih keterampilan tubuh dan seni bela diri. Meskipun Xing Jue belum berlatih tingkat kedua, menginjak gelombang, dari Teknik Pengendalian Angin Saat ini, jika dia menggunakan fengsing dan berenang di sungai ini, kecepatannya akan sangat menakutkan. Pop, diiringi percikan air, Xing Jue melompat ke sungai yang gelap, jatuh ke air sungai, tubuh Xing Jue langsung tenggelam. Saat ini, Xing Jue menggunakan wuki untuk berlari melalui 365 meridian dengan kecepatan sangat tinggi. Wuki yang dikendalikan dengan terampil oleh Xing Jue seperti seekor naga yang berenang di sungai, bolak-balik melalui meridian di tubuh Xing Jue dengan kecepatan tinggi. Bang, tiba-tiba air sungai di sekitar Xing Jue diregangkan oleh aliran udara yang kuat, dan aliran udara yang kuat itu bahkan menciptakan beberapa pusaran air sungai. Pada saat ini, meskipun permukaan tubuh Xing Jue tidak memiliki hembusan angin, tetapi melihat air sungai di sekitar tubuh Xing Jue, orang dapat melihat bahwa aliran kecil gas melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itulah yang terjadi. Xing Jue menciptakan aliran udara di. Untuk seni bela diri tubuh, semakin halus aliran udara yang dihasilkan pada permukaan tubuh, semakin tinggi tingkat seni bela diri dikatakan bahwa seni bela diri tubuh tingkat atas tidak dapat melihat aliran udara sama sekali setelah digunakan. Dapat dikatakan telah memimpin. Pada saat ini, Feng Xing, yang dilakukan oleh Xing Jue jelas jauh lebih baik daripada seni angin gale. Bang, merasakan perubahan pada tubuhnya saat ini, Xing Jue langsung bergegas keluar dari sungai dengan gerakan tubuhnya, seperti seorang raptor yang pergi ke laut, menggambar busur yang indah di sungai, lalu terjun ke sungai lagi tengah. Setelah memasuki air, Xing Jue seperti naga yang melarikan diri di sungai yang gelap ini, dia pergi ke hulu, dan selama gelombang, gelombang besar terus-menerus dimunculkan olehnya. Kecepatan Xing Jue berenang di air saat ini dua kali lebih cepat dari teknik angin yang berjalan di darat, jika di darat bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Berenang melawan arus, meski gelombang air di sungai yang gelap sangat deras, saat Xing Jue menggunakan teknik pengendalian angin, tidak menimbulkan hambatan apapun, hanya dalam sekejap, Xing Jue bisa berenang puluhan mil jauhnya. Hu hu hu. Setelah setengah jam melakukan kekejaman di dalam air, tubuh Xing Jue akhirnya tidak berguna. Saat ini, Xing Jue merasa sangat lemah di sekujur tubuhnya. Itu jelas disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan karena penggunaan teknik pengendalian angin. Melihat ini, Xing Jue segera berenang ke pantai dengan tergesa-gesa untuk memulihkan kekuatan fisik. Kecepatan teknik pengendalian angin beberapa kali lebih cepat daripada teknik angin galo, tetapi menghabiskan lebih dari beberapa kali energi seni bela diri. Ketika semuanya mulai membaik, Xing Jue menghela napas panjang dan kemudian mulai amati situasi di sekitarnya Ayolah, hampir gelap ketika Xing Jue keluar dan saat ini benar-benar gelap. Namun di bawah sinar bulan, Xing Jue masih bisa mengamati pemandangan sekitarnya dengan jelas di bawah pegunungan, di sekitar sungai yang gelap, dan ada puncak yang mengarah langsung ke langit di mana-mana. Di antara gesekan antara batu dan air sungai, terdengar suara ombak yang bergelombang. Xing Jue mengangkat kepalanya perlahan dan di bawah penghalang pegunungan di kedua sisinya, Xing Jue menemukan bahwa langit saat ini hanyalah garis tipis, seperti galaksi yang mengalir di langit, sangat indah. Sinar langit, mungkin dari sanalah asalnya. Xing Jue berkata perlahan, mengapresiasi keindahan langit. Tetapi pada saat ini, Xing Jue merasa seseorang sedang mendekat dan segera menyembunyikan auranya. Benar saja, setelah beberapa saat, sebuah perahu kecil mendayung di atas sungai yang gelap dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ada tiga pria berdiri tegak di atas perahu. Yang paling mengejutkan Xing Jue adalah aura ketiga pria ini, semuanya mereka adalah prajurit berpangkat tinggi. Saat perahu mendekat, Xing Jue akhirnya melihat penampakan ketiga pria itu dengan jelas di bawah cahaya bulan. Yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa ketiga pria ini adalah murid laki-laki dari keluarga Nangong yang bersaing dengan mereka di pegunungan Warcraft, dan di antara mereka adalah Liu Teng yang munafik. Bab 90 Keuntungan Nelayan Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuanjia. Ketiga orang ini datang ke sini di tengah malam, pasti tidak ada yang baik. Hem, biarkan aku pergi dan melihat-lihat. Kata Xing Jue diam-diam setelah perahu kecil itu lewat. Dan kemudian menyelinap ke di dasar air, diam-diam mengikuti. Perahu bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan setelah menempuh jarak puluhan mil, berhenti di dasar puncak, dan kemudian Liu Teng dan yang lainnya turun dari perahu, dan setelah menarik rumput di bawah puncak, sebuah gua tersembunyi muncul. Saat ini di dalam gua, seorang pria dengan mata tertutup sedang duduk bersila, pria itu berusia sekitar 30 tahun, dan ada bekas luka di wajahnya yang gelap dengan tulisan Nangong di atasnya. Dan aura pria ini, samar-samar, sebenarnya memiliki tingkat dewa perang, tetapi sangat tidak stabil. Kakak Yoh. Saat ini Liu Teng dan yang lainnya masuk. Liu Teng mendatangi pria itu dan berkata dengan sopan sambil menangkupkan tangannya. Kakak senior, lupakan, aku sekarang adalah orang yang ditinggalkan oleh keluarga Nangong, kamu harus memanggilku Yoh Lian Feng. Pria itu membuka matanya sedikit, melirik Liu Teng dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum masam. Kakak Yoh, apa yang kamu katakan? Bukankah karena kami kamu berakhir di tempatmu sekarang? Liu Teng menjawab dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Heh, Liu Teng, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya bertanggung jawab atas segalanya. Apakah Anda membawa semua yang saya inginkan? Setelah mendengar kata-kata Liu Teng, Yoh Lian Feng memiliki senyum sinis di bibirnya. Tentu saja, aku, Liu Teng, selalu menepati janjiku. Ketika Liu Teng berbicara, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah kotak yang sangat indah muncul di tangannya. Setelah dia membuka tutup kotak itu, sebuah pil merah cerah muncul. Setelah melihat pil harta karun, ekspresi Yoh Lian Feng tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian telapak tangannya berbentuk seperti cakar elang, dan dia dengan cepat mengambil pil harta karun itu. Tapi Liu Teng memutar tubuhnya, menghindari cakar elangnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Kakak Yoh, aku membawakanmu pil penyelesaian obat ini. Apa yang aku inginkan? Hem, apa yang kamu inginkan ada di sini? Lalu, Yoh Lian Feng melambaikan jubah lengannya, dan mantra yang bersinar dengan cahaya keemasan terbang ke arah Liu Tengfei. Melihat hal tersebut, Liu Teng mengulurkan tangan dengan telapak tangannya dan mengambil jimat tersebut, yang ternyata adalah sebuah buku seni bela diri. Setelah Liu Teng mengambil alih ilmu bela diri dari jimat emas, senyum serakah muncul di wajahnya, dan kemudian dia meletakkan ilmu bela diri di dahinya. Yoh Lian Feng, kamu berbohong padaku. Tetapi ketika mantra itu ditempelkan di dahinya beberapa saat, wajah Liu Teng berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah pada Yoh Lian Feng. Apa? Yoh Lian Feng juga terkejut. Cobalah sendiri. Dengan lambayan lengan bajunya, Liu Teng melemparkan mantra itu ke Yoh Lian Feng. Bagaimana mungkin? Ini-ini sebenarnya disegel. Yoh Lian Feng juga bingung setelah mencobanya, dan setelah Hening sejenak, dia perlahan berkata, Hem, jika itu masalahnya, maka transaksi ini batal. Liu Teng Bai melirik Yoh Lian Feng, berkata dengan dingin, lalu berbalik dan hendak pergi. Tunggu, karena telah membantumu mendapatkan Dragon Rising Blade ini, aku telah kehilangan reputasiku. Kamu benar-benar ingin pergi. Melihat perasaan Liu Teng yang tidak berperasaan, Yoh Lian Feng berkata dengan marah. Hem, apa? Sekarang kamu berpikir untuk menyalahkanku karena mencuri pedang naga. Segera, dengan mengibaskan jubah lengannya, dia ingin keluar dari gua lagi. Liu Teng, kamu mencari kematian. Melihat ini, Yoh Lian Feng tiba-tiba berteriak, mengepalkan tangan kanannya, dan membenturkannya ke dadanya dengan kekuatan yang kuat, lalu menyemburkan seteguk darah, tetapi pada saat yang sama, kabut hitam besar menyembur keluar dari mulutnya. Dan akhirnya menjarah Liu Teng dan yang lainnya. Kabut beracun Heisha. Setelah melihat kabut hitam, dua murid lainnya berkata dengan ketakutan di wajah mereka. Kung. Liu Teng mendengus dingin, lalu mengepalkan tinjunya dengan lima jari, dan sinar cahaya yang terang mengembun dengan sangat cepat, lalu meledak ke arah kabut hitam. Bang. Cahaya dan kabut hitam saling berhadapan, dan mereka membatalkan satu sama lain. Yoh Lian Feng, apakah kamu masih berpikir kamu adalah dewa perang? Sekarang kamu hanya seorang seniman bela diri tingkat tinggi. Setelah menghilangkan kabut hitam dengan pukulan, kata Liu Teng dengan seringai di wajahnya. Ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Yoh Lian Feng mendengus dingin, berubah menjadi garis hitam dan melesat ke arah Liu Teng dan yang lainnya. Menghadapi serangan pria itu seperti badai, Liu Teng berteriak dingin, lalu mengayunkan lengan bajunya, dan benar-benar terbang ke arah pria itu. Bang bang bang, bang bang bang. Keduanya terjalin, bayangan tinju tertutup rapat, dan riak energi tirani terus menyebar dari keduanya. Seperti kembang api yang indah, ia berkelap-kelit di dalam gua. Dan Liu Teng ini memang memiliki beberapa cara, meskipun aura Marshal God pria itu tidak stabil, tapi setidaknya dia adalah pria yang kuat melebihi huzun. Tetapi Liu Teng ini masih bisa melawan pria itu secara merata. Ayo serang bersama dan bunuh dia! Sesaat kemudian, murid yang bermasalah dengan Xingjue berkata dengan lantang, dan murid lainnya juga mengangguk setuju, lalu keduanya melompat ke lingkaran pertempuran. Liu Teng dan Yolian Feng awalnya sejajar, tetapi setelah keduanya bergabung, situasi pertempuran berubah. Dengan kerjasama dari Marshal Lord berpangkat tinggi San Ming, pria itu jelas tidak tahan lagi. Serangan Liu Teng menjadi lebih cepat dan lebih kejam, sementara serangan Yolian Feng menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang! Akhirnya, Yolian Feng tidak tahu, dan dipukul oleh telapak tangan Liu Teng, dan telapak tangan ini adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Dipukul oleh telapak tangan, Yolian Feng menyemburkan seteguk darah, tetapi pada saat yang sama, kabut hitam keluar dari mulutnya, mengisi lingkaran pertempuran dalam sekejap. Yu Pes Liu Teng bereaksi paling cepat, dan mundur dari kabut hitam begitu dia berbalik, setelah dia, dua murid lainnya juga mundur. Tetapi pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba merasa bahwa pemandangan di depan mereka mulai kabur, dan tubuh mereka bergetar tanpa sadar, dan kabut hitam barusan adalah aksi terkenal Yolian Feng, kabut beracun Beksha. Ini adalah keterampilan bela diri yang dilarang. Itu dipelajari oleh Yolian Feng selama petualangan tertentu. Keterampilan bela diri ini termasuk serangan jenis racun. Selama seseorang menghirup kabut beracun ini, tubuh manusia akan berada dalam bahaya yang fatal. Dia harus mengambil yang tinggi detoksifikasi grade segera baudan, kalau tidak dia akan mati. Dan orang yang melemparkan Black Fiend Poison Mist juga akan menyebabkan serangan balik. Seiring waktu, tubuh akan melekat pada racun ini. Bahkan jika ditekan oleh pil harta karun, itu tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, dan pada akhirnya akan menyebabkan sampai mati. Pada saat ini, kedua murid itu ragu-ragu untuk menghirup terlalu banyak kabut beracun, dan setelah menggoyangkan tubuh mereka beberapa kali, mereka berdua jatuh, dan aura mereka juga turun dengan sangat cepat, dan akhirnya mati. Hahaha, ada baiknya kalian bertiga ada di sisiku sebelum aku mati. Melihat ini, Yolian Feng tiba-tiba tertawa dan berkata, terluka parah. Kematian hanyalah masalah waktu. Hem, lelucon apa? Aku tidak akan menemanimu. Setelah mendengar kata-kata Yolian Feng, Liu Teng mendengus dingin, lalu mengeluarkan pil harta karun sebelumnya. Melihat ini, kulit Yolian Feng menjadi lebih jelek dalam sekejap. Liu Teng telah menggunakan pil transformasi obat, ini sebagai umpan untuk Liu Teng untuk membantunya mencuri seni bela diri yang menekan keluarga bangsawan Nangong, Pedang Naga. Tapi tanpa diduga, Pedang Naga secara otomatis disegel setelah meninggalkan pavilion seni bela diri. Senior Brother Yol, jalan perlahan-lahan. Setelah mengeluarkan pil harta karun, Liu Teng tersenyum jahat pada Yolian Feng, senyumnya penuh sarkasme. Kemudian dia akan memasukkan pil harta ke dalam bulutnya di bawah tatapan berbisa Yolian Feng, tetapi tepat ketika pil harta akan masuk, tiba-tiba sebuah telapak tangan keluar dan menyambar pil harta. Pil penyelamat diambil, Liu Teng langsung panik, lalu buru-buru mencari orang yang meminum pil tersebut. Mengapa kamu? Dan ketika Liu Teng melihat orang yang mengambil pil harta karun itu, dia berseru dengan tidak percaya. Hei, kadar pil harta karun ini tidak rendah. Sia-sia bagimu untuk memakannya. Biarkan aku menyimpannya untukmu. Di antara mereka, pil huadu disimpan di gelang penyimpanan, dan yang ini adalah Sing Jue. Kamu mencari kematian! Setelah melihat ini, Liu Teng tiba-tiba meraum, dan kemudian bergegas menuju Sing Jue seperti anjing gila. Tetapi untuk Liu Teng saat ini, Sing Jue tidak takut sama sekali, dia meninju, dan memukul tubuh Liu Teng dengan keras, pukulan ini jelas tidak pelit sama sekali, sangat tegas. Liu Teng dipukul keras oleh pukulan ini, dan akhirnya menabrak dinding batu gua setelah menabrak dinding batu ke dalam lubang besar, dia berbaring di tanah karena malu, dan kemudian setegup darah menyembur keluar. Jelas terluka parah. Hahaha, adik kecil, terima kasih banyak. Melihat pemandangan yang tiba-tiba di depannya, Yowlian Feng juga terkejut sesaat, tapi kemudian tertawa keras pada Sing Jue. Sama-sama, ini hanya untuk kesenangan membantu orang lain. Sing Jue hanya tersenyum, dan berjalan ke sisi Yowlian Feng, dan mengambil Dragon Rising Blade yang terlempar ke tanah. Adik, pedang naga ini telah disegel, bahkan jika kamu mengambilnya, itu tidak berguna. Melihat Sing Jue mengambil pedang naga, Yowlian Feng dengan ramah mengingatkannya bahwa dia tidak peduli siapa Sing Jue saat ini. Melihat bahwa dia sangat mengincar Liu Teng, Yowlian Feng sangat menyayangi Sing Jue. Aku tahu. Sing Jue hanya tersenyum, dan memasukkan pedang naga ke dalam gelang. Faktanya, di luar, Sing Jue telah dengan jelas mendengar semua yang terjadi di dalam gua. Sing Jue, kita akan mati bersama. Pada saat ini, Liu Teng tiba-tiba berteriak dengan kejam, dan ketika Sing Jue melihatnya, dia bahkan lebih heran lagi menemukan bahwa sebenarnya ada jimat komunikasi di tangan Liu Teng. Saat ini, tetapi tidak ditunggu, Sing Jue bergerak, dan Liu Teng menghancurkan mantra-nya. Hampir di saat yang bersamaan, aura orang kuat tiba-tiba menyebar dari luar gua. Masih ada orang. Setelah merasakan nafas ini, wajah Sing Jue menjadi tegang dalam sekejap. Karena dia dapat dengan jelas merasakan aura orang kuat itu sebenarnya adalah seorang pejuang. Dan chapter ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.